Badai, Awan, Angin Jilid 23. Bar 66. Cigiokhian mencurigai pemuda cacat itu, Sengliong Senin bertemu Uh Bun Tiong. Rombongan Kim Ki Leng meninggalkan kota yang ciu. Setiba di luar kota mendadak Tuhok ingat kepada pemuda bermuka buruk itu, Tuhok langsung bertanya pada kawannya, ternyata tidak ada yang kenal. Mereka juga tidak tahu siapa dan kemana perginya pemuda cacat itu. Apa yang kau maksudkan pemuda yang wajahnya penuh luka itu tanya Cigiokhian. Kau benar, tadi dia berhasil menawan Gak Liang Chun, lalu pergi ke ruang dalam, kata Tuhok. Sesudah itu aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana. Untung dia ke dalam, aku pun diselamatkan olehnya, kata Cigiokhian. Mungkin karena ingin menolongku, Gak Liang Chun yang sudah dia tangkap dilepaskan lagi. Aku kira dia terjebak akal licik Gak Liang Chun, kata Saudagar Silau. Aku juga heran, bagaimana mungkin berdebah itu bisa menyamar jadi pengawal dalam waktu sesingkat itu. Siapa dia dan dari mana asalnya? Tanya Cigiokhian. Kebetulan dia tinggal bersama kami di satu penginapan. Kepada Saudara Sun dia mengaku bernama Liang. Sin jawab orang Silau. Siapa? Liang Sin kata Cigiokhian sedikit kaget. Dia pikir nama itu mirip dengan nama suaminya. Bagaimana kalian bisa berkenalan dengannya? Tanya Cigiokhian. Orang Silau bilang dia bertemu dan berkenalan di penginapan, di kamar pemuda itu. Demikian juga Tuhok ikut menceritakan, bagaimana pemuda itu mengacau di ruang pesta dan berhasil membunuh istri kedua orang sedap. Sesudah itu dia kepit Gak Liang Chun, dan anehnya pemuda itu justru masuk ke ruang dalam. Apa mungkin dia? Aku rasa bukan dia pikir nona C. Dia jatuh ke jurang yang demikian curamnya, sekalipun tidak mati, tapi mana mungkin dia bisa sembuh dalam waktu demikian singkat? Jika benar, kenapa dia membunuh istri kedua Gak Liang Chun, dan melindungi pejabat korup itu pikir Cigiokhian lagi. Tapi jika bukan dia, aku rasa pernah melihatnya. Perbuatan pemuda itu mengherankan. Nanti akan kutanyakan pada teman-teman yang lain. Aku rasa kita akan tahu siapa dia sebenarnya kata Tuhok. Nona C, sudah jangan kau pikirkan soal itu. Apa kau mau ikut kami ke Kim Ki Leng? Aku kira tak lama lagi Nona Hon pun sudah akan ke sana. Kelihatan Cigiokhian agak ragu. Terima kasih, aku harus pulang dulu, kata si Nona. Ajakanmu akan ku pertimbangkan. Nona, bagaimana jika kau ikut aku saja, kata Cainet Hoan. Kejadian yang menimpa suamimu harus segera kau laporkan pada guru suamimu. Bagaimana pendapatmu? Masalah ini kita bicarakan besok saja. Bagaimana jika paman can ikut aku ke Pek Koakok kata Cigiokhian pada Cainet Hoan. Saat itu Tuhok dan kawan-kawannya sedang mengawal barang hasil rampasan. Sesudah berbincang sejenak, Cainet Hoan setuju ikut Cigiokhian, mereka pun langsung pamit. Tuhok mengambil jalan sendiri, sedang Cainet Hoan dan Cigiokhian berjalan menuju ke Pek Koakok. Di tengah jalan otak Cigiokhian bekerja. Bila benar orang itu suamiku, apa yang harus aku perbuat? Apa aku maafkan dia, atau jangan begitu pikir Cigiokhian? Tiba-tiba dia jadi geli sendiri. Kenapa aku ingat dia? Tapi mungkinkah dia? Mengapa aku harus memikirkannya begitu Cigiokhian mengambil putusan? Di luar dugaan saat Cigiokhian dan Cainet Hoan sedang berjalan ke Pek Koakok, Sengliong Senin justru sedang menunggu kedatangan Cigiokhian di Taman Bunga milik Nonachi. Semula Sengliong Senin ragu, akankah dia menemui istrinya atau tidak? Tapi kemudian dia berpikir, sudah lama dia ingin melihat istrinya. Kenapa saat ada kesempatan malah disiasiakan? Maka itu dia berjalan menuju ke Pek Koakok dan menunggu kedatangan istrinya. Begitu Sengliong Senin sampai di Pek Koakok, hari sudah hampir tengah malam. Diam-diam dia berharap semoga saja malam itu Cigiokhian pulang. Dia berjalan dan melompati padar tembok, lalu masuk ke dalam taman. Bunga. Kemudian bersembunyi di balik sebuah gunung-gunungan. Sesudah menunggu cukup lama, tapi istrinya belum juga pulang. Sengliong Senin jadi cemas dan sedikit khawatir, dia takut terjadi apa-apa pada istrinya. Sudah lewat tengah malam begini kenapa dia belum pulang juga pikir Sengliong Senin. Ah, jangan-jangan dia tidak pulang. Saat sedang kebingungan Sengliong Senin mendengar langkah kaki orang mendatangi. Dari tempat gelap dia awasi, ternyata ada dua bayangan hitam sedang menuju ke arahnya. Siapa mereka itu pikir Sengliong Senin? Dengan bantuan cahaya rembulan Sengliong Senin bisa melihat dengan jelas. Kedua orang itu muncul di taman. Seorang lelaki dan seorang lagi perempuan. Yang perempuan bukan Cigiyok Hian, tapi istri tua Gak Liang Chun. Sengliong Senin penasaran mencoba memperhatikan yang laki-laki. Bukan main kagetnya Sengliong Senin. Ternyata orang itu Wan Yen Hao O, atau orang yang menjerumuskan dirinya hingga dia mau bergabung dengannya. Akibatnya hampir saja dia tewas di jurang. Tak lama terdengar Nyonya gak bicara. Sia Wong, ya, apakah kau yakin orang itu dia kata Gak Hu Jin? Dari bentuk tubuh dan gerak-geriknya, ia jawab Wan Yen Hao. Aku yakin dia itu Cigiyok Hian. Tiba-tiba dari dalam rumah Cigiyok Hian muncul seseorang. Ternyata dia jago silat bangsa Kim yang berumur sekitar 40 tahun. Tian Chiang Kun, apakah kau menemukan sesuatu di rumah ini? Tanya Wan Yen Hao. Tidak, selain seorang pelayan tua rumah ini, jawab jago Kim itu. Dia pun tak bisa silat, tadi aku menotoknya. Dia bilang nonanya sudah lama tidak ada di rumah. Aku yakin orang yang menyanyi itu Cigiyok Hian kata Wan Yen Hao. Mungkin tak lama lagi dia pulang. Tunggu saja di sini. Dia akan kutangkap agar kau tidak penasaran terus. Ditambah lagi kedudukan suamimu tergantung kepadanya. Baik, Sia Wong, ya, aku harap kau mau menjelaskan pada ayahmu kata Gak Hu Jin. Sebenarnya dia tidak mengharapkan suaminya lagi. Tapi karena ada yang lain yang dia harapkan, maka dia setuju saja. Tapi entah kenapa dia tidak mau berterus terang kepada Wan Yen Hao. Jantung Seng Leong Senin berdebar keras. Melawan Wan Yen Hao saja dia belum tentu menang, apalagi sekarang ada Bu Sukim dan Gak Hu Jin. Bagaimana dia tidak cemas? Dia memang pernah mendengar tentang orang Si Cian itu karena dia pernah datang ke tempat guru Seng Leong Senin. Malah Cian Tiang Chun pun pernah bertarung melawan Pek Tek, katanya ilmu silatnya seimbang. Aku dengar nona C istri Seng Leong Senin, apa benar tanya Cian Tiang Chun? Ya kata Wan Yen Hao sambil tertawa. Karena itu aku ingin menangkapnya hidup-hidup. Apa antara pangeran dengan dia bermusuhan kata Cian Tiang Chun? Tidak. Dia sudah ku taklukan, ilmu silatnya juga sudah ku kerjai hingga dia menurut. Tapi sayang ketika dia ku perintahkan menyergap Kong San Po, dia malah hingkar. Maka itu terpaksa ku pukul dia hingga jatuh ke jurang. Tapi aku belum tahu apa dia sudah mampus atau masih hidup. Jadi, Seng Leong yang mau menangkap Cik Giyok Hian untuk menyelidiki, apakah suaminya sudah mati atau masih hidup tanya Nyonya Gak? Ya, kata Wan Yen Hao. Aku kira sekalipun dia beruntung lolos dari maut, pasti dia akan mengasingkan diri sedikitnya untuk beberapa tahun. Sesudah itu baru dia berani keluar lagi. Tapi aku kira dia tidak berani membohongi istrinya, maka itu aku dan Cian Chiang Kun sengaja datang ke Yang Chiu. Ternyata Cian Tiang Chun mendapat tugas dari Wan Yen Tiang Chie, ayah Wan Yen Hao untuk mengambil perbekalan dan sekalian mewakili Wan Yen Tiang Chie untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada Gakli Yang Chun. Sedang kedatangan Wan Yen Hao untuk menyelidiki keberadaan Seng Leong Senin. Dia seorang pangeran, untuk menjaga harga diri, dia tidak mau tampak di depan umum, apalagi memberi selamat kepada seorang bawahan alihnya. Maka itu Wan Yen Hao sengaja datang terlambat. Maksudnya dia datang setelah pesta bubar. Saat Wan Yen Hao tiba, gedung milik Gakli Yang Chun sedang terbakar. Ketika itu dia sempat melihat istri Gakli Yang Chun berlari keluar gedung. Dari Nyonya Gak ini Wan Yen Hao mendapat keterangan tentang Nonayang. Menyanyi di tempat pesta. Dia yakin wanita itu pasti Cigi Yok Hian, istri Seng Leong Senin. Seng Leong Senin terkejut mendengar pembicaraan mereka itu. Bangsat Wan Yen Hao, ternyata kau masih saja ingin mengganggu ku. Jika dulu aku mati pun, pasti kau masih mengejarku. Akanku balas kejahatanmu ini, Wan Yen Hao pikir Seng Leong Senin. Aku akan berusaha agar tidak bertemu dengannya. Semoga saja malam ini Cigi Yok Hian tidak pulang. Harapan tinggal harapan, justru saat itu Cigi Yok Hian dan Cainet Hoan sampai. Sebelum orangnya kelihatan, suara Cainet Hoan sudah terdengar sedang membicara dengan Nonachi. Ketika mereka sampai di depan pintu pekarangan, Cigi Yok Hian berkata pada Cainet Hoan. Mungkin pegawai ku sudah tidur, kata si Nona. Dia terus berjalan sampai akhirnya dia kaget sendiri. Eh, kok pintu pagarnya terbuka? Kenapa dia tak mengunci pintu pagar, kata Cigi Yok Hian? Dia sudah tua, mungkin karena sudah pikun, dia lupa mengunci pintu pagar, kata Cainet Hoan. Mereka masuk ke pekarangan, langkah kaki mereka terdengar jelas di malam hari yang sunyi itu. Di tempat persembunyiannya Seng Leong Senin bingung. Haruskah aku keluar? Tapi jika aku keluar berbahaya bagiku, jika aku tidak keluar, istriku yang akan terperangkap musuh. Aku pernah bersalah, sekarang aku tak boleh melakukan kesalahan lagi pikir Seng Leong Senin. Dengan tak berferpikir lagi Seng Leong Senin muncul secara tiba-tiba. Begitu keluar Seng Leong Senin berteriak, kalian lari. Sesudah itu dia melompat ke arah Wan Yen Hao O yang sedang bersembunyi. Teriakan Seng Leong Senin mengejutkan Cigi Yok Hian dan Cainet Hoan. Saat Nona Chi menoleh ke arah suara teriakan itu, dia mengenali pemuda berwajah buruk dari bantuan cahaya rembulan. Eh, dia lagi yang menyelamatkan aku, pikir Cigi Yok Hian. Tapi anehnya, sekarang suaranya tidak seperti ketika di gedung Gak Kliang Chun. Suara ini seperti aku kenal. Saat itu Nyonya Gak dan Cian Tiang Chun memburu ke arah Cianet Hoan dan Cigi Yok Hian. Cepat lari, Nona Chi kata Cianet Hoan. Cianet Hoan pernah melihat kepandayan Cian Tiang Chun di rumah Bunyat Hoan. Dia duga kepandayan Nyonya gak pasti lebih tinggi dari Cian Tiang Chun. Karena berpikir mereka tak mungkin melawan musuh, Cianet Hoan menganjurkan agar Cigi Yok Hian lari. Tapi karena Cigi Yok Hian terkejut dia diam saja. Melihat Nona Chi diam saja, buru-buru Cianet Hoan menarik tangan si Nona. Dalam keadaan terdesak, jalan yang paling baik adalah lari. Saat Seng Liong Senin sampai di depan Wan Yen Hao, dia langsung menusukan pedangnya ke arah Wan Yen Hao. Serangan itu sangat cepat, hampir saja Wan Yen Hao tertusuk. Terpaksa Wan Yen Hao berkelit mundur beberapa langkah. Melihat si muka buruk mampu mengatasi Wan Yen Hao, Cigi Yok Hian yang ditarik tangannya oleh Cianet Hoan ikut berlari kencang. Hektometer. Cigi Yok Hian, kau mau lari kemana? Tetap kawakan ku kejar katanya Gak Liang Chun yang terus mengejar. Jarak antara Cigi Yok Hian yang dikejarnya sudah semakin dekat saja. Sedang di tempat lain Wan Yen Hao yang memang lihai, mampu mengatasi serangan Seng Liong Senin. Sekarang serangan Seng Liong Senin bisa diatasi, hingga Seng Liong Senin tidak bisa menyerang seperti tadi. Wan Yen Hao mengeluarkan kipas baja dan menggunakan jurus sampu. Dia menotok ke arah lawan ibrik melakukan serangan balasan. Setiap totokan mengarah ke jalan darah Seng Liong Senin yang berbahaya. Tak lama kelihatan Seng Liong Senin mulai terdesak. Semula untuk mengelabdobi Wan Yen Hao dia menggunakan jurus yang diajarkan oleh Hie Wie. Tapi karena terus terdesak Seng Liong Senin akhirnya mengeluarkan ilmu silat ajaran burunya. Si sastrawan berpit baja. Sekalipun masih berada di bawah kepandayan Wan Yen Hao, tapi Seng Liong Senin mulai mampu mengatasi serangan lawannya. Dengan demikian Wan Yen Hao tidak bisa berbuat seperti tadi, dia jadi sulit untuk mengalahkan lawannya ini. Sesudah bertarung cukup lama, sekarang Seng Liong Senin menggunakan jurus dari Bun Yat Hoan. Karena mereka bertarung dari jarak dekat, Wan Yen Hao pun bisa mengenali siapa lawannya. Sekalipun wajah Seng Liong Senin telah berubah, tapi gerak-geriknya masih dikenali Wan Yen Hao. Eh, siapa kau? Apa kau setan? Belum habis ucapan Wan Yen Hao, Seng Liong Senin sudah memotong kata-katanya. Benar, aku ini setan kata Seng Liong Senin sengaja mengubah suaranya hingga menyeramkan. Saat itu bukan main kagetnya Wan Yen Hao. Oh, jadi benar kau, kau Seng. Kata Wan Yen Hao. Kembali ucapan Wan Yen Hao terputus. Waktu itu pedang Seng Liong Senin yang meluncur deras sekali berhasil melukai Wan Yen Hao. Kau harus mengembalikannya waku kata Seng Liong Senin. Karena keadaan di tempat mereka bertarung agak gelap dan samar-samar, membuat suara Seng Liong Senin yang tinggi sangat menakutkan. Mendengar suara yang menyeramkan itu mau tak mau Wan Yen Hao ngeri juga. Dia bingung, benarkah dia sedang berhadapan dengan setan. Karena serangan datang bertubi-tubi dan Wan Yen Hao merasa ngeri, dia sedikit agak lalai. Maka itu dia memilih lebih baik kabur. Ketika ada kesempatan baik, Wan Yen Hao melompat dan kabur. Melihat Wan Yen Hao kabur, Seng Liong Senin tidak mengejarnya, karena dia menguatirkan keselamatan istrinya. Maka itu dia membalikan tubuhnya lalu meninggalkan tempat itu untuk mencari istrinya. Tapi sebelum Wan Yen Hao berlari jauh, dia sudah berhenti. Eh, kenapa aku lari? Bukankah orang itu mirip dengan Seng Liong Senin yang hendakku selidiki? Ah bodoh benar aku ini pikir Wan Yen Hao. Setelah hatinya tenang Wan Yen Hao memutar tubuhnya, kembali ke tempat tadi untuk mencari lawannya itu. Tapi begitu sampai Wan Yen Hao tidak menemukan lawannya itu. Saat itu sayut-sayut dia mendengar suara bentrokan senjata tajam. Sedang Cainet Hoan dan Cigiyok Hian yang sedang melarikan diri dikejar dua lawannya. Akhirnya Cainet Hoan terkejar juga. Di belakang dia, Nyonya Gak sudah mengayunkan tongkat berkepala naga ke arah Cainet Hoan. Melihat ada bahaya, Cainet Hoan berbalik, tangannya dia ulurkan untuk menangkap tongkat Nyonya Gak Liang Chun. Roboh teriak Nyonya Gak. Tongkat Nyonya Gak berhasil menggaet kaki Cainet Hoan hingga Cainet Hoan roboh dan bergulingan di tanah. Sesudah merobohkan Cainet Hoan Nyonya Gak langsung mengejar Cigiyok Hian. Mendengar Cainet Hoan jatuh nona Cikaget. Dia berniat kembali untuk menolong Cainet Hoan. Tapi tahu-tahu Nyonya Gak sudah ada di depan Cigiyok Hian. Anak liar, menyerahlah kata Nyonya Gak. Ketika itu tongkat naga Nyonya Gak sudah menyerang ke arah Cigiyok Hian, nona Cik terpaksa menangkis. Sekarang mereka mulai bertarung. Cigiyok Hian melakukan perlawanan dengan sengit. Tetapi sesudah beberapa puluh jurus, dia mulai terdesak. Tubuh nona Cik sudah terkurung oleh tongkat berkepala naga milik Nyonya Gak yang lihai. Cigiyok Hian tak bisa berbuat banyak, kecuali bertahan, karena tidak sanggup membalas serangan lawan. Ketika itu Cainet Hoan sudah melompat bangun, tapi sayang Cian Tiang Cun sudah sampai dan menyerangnya. Bangsat! Mari kita adu jiwa bentak Cainet Hoan nekat. Hektometer! Kau mau mengadu jiwa denganku? Kau jangan sombong kata Cian Tiang Cun. Cainet Hoan maju sambil menyerang Cian Tiang Cun dengan hebat, mereka sudah langsung bertarung hebat. Tiba-tiba terdengar suara mengejutkan. Krek! Aduh teriak Cainet Hoan. Saat agak lengah, tangan Cainet Hoan tertangkap oleh Cian Tiang Cun. Dengan kejam orang si Cian itu mematahkan tangan Cainet Hoan yang tampak kesakitan bukan main. Hektometer! Sekarang kau baru tahu bagaimana kelihayanku kata Cian Tiang Cun sambil tertawa. Cian Tiang Cun maju, dia hendak menghabisi jiwa Cainet Hoan. Tapi tiba-tiba, datang serangan dari Seng Liong Senin, pedangnya menusuk ke bahulauan. Namun, Cian Tiang Cun lihai. Ketika dia merasakan ada angin dari belakang, buru-buru dia berkelit dan menoleh ke belakang. Hektometer! Rupanya kau lagi kata Cian Tiang Cun gemas sekali. Sambil berbalik ke belakang, Cian Tiang Cun menggunakan tangan kosong untuk menangkap pedang di tangan Seng Liong Senin. Tapi Seng Liong Senin bukan anak kemarin sore. Setelah menghindari cengkraman Cian Tiang Cun, dia kembali menyerang hingga terjadi pertarungan hebat. Sambil bertarung Cian Tiang Cun berpikir, eh, bukankah si buruk ini sedang melawan Wan Yen Hao? Tetapi kenapa dia bisa kemari? Apakah Wan Yen Hao terluka olehnya pikir Cian Tiang Cun? Ketika Seng Liong Senin menyerang, terpaksa Tiang Cun mundur beberapa langkah ke belakang. Tapi saat serangan Seng Liong Senin yang gencar itu ingin mendesak Cian Tiang Cun, tiba-tiba Wan Yen Hao muncul. Dari jauh dia langsung membentak. Tahan dia, jangan sampai kabur teriak Wan Yen Hao. Melihat Wan Yen Hao tidak terluka dan datang ke tempat itu, semangat bertarung Cian Tiang Cun bangkit lagi. Baik, pangeran. Dia tidak akan lolos dari tanganku kata Cian Tiang Cun. Ketika itu Seng Liong Senin melihat Cici Giyok Hian sedang terancam bahaya. Tongkat Nyonya gak menyerangnya dengan ganas. Melihat hal itu Seng Liong Senin mau tak mau gugup dan khawatir. Seketika itu nekatlah Seng Liong Senin. Tiba-tiba pedangnya menusuk ke dada Cian Tiang Cun. Rupanya Seng Liong Senin sudah mengambil keputusan, jika perlu dia siap mati bersama lawan. Diserang demikian hebat Cian Tiang Cun kaget juga. Segera dia bertelit menghindari serangan lawan. Tapi gerakan pedang Seng Liong Senin saat menyerang musuh sangat aneh. Ketika tusukan Seng Liong Senin luput, pedang itu menebas ke bagian bawah tubuh Cian Tiang Cun. Betapa gesitnya Cian Tiang Cun menghindar, tidak urung lututnya tertusuk juga oleh hujung pedang Seng Liong Senin. Tapi kepandaian bertarung jarak dekat Cian Tiang Cun cukup lihai. Maka itu sekalipun lututnya terluka, dia masih sempat menampar wajah Seng Liong Senin dua kali. Hajaran tangan Cian Tiang Cun cukup hebat, saat itu wajah Seng Liong Senin berlumuran darah, hingga wajahnya bertambah tidak karuhan. Sebaliknya luka di lutut Cian Tiang Cun pun membuat dia kurang leluasa. Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh Seng Liong Senin, secepat kilat dia memburu ke arah Gak Hau Jin yang sedang menghadapi Cik Giyok Hian. Melihat kedatangan Seng Liong Senin yang maju kalap, hal ini membuat Nyonya Gak kaget. Sekalipun kepandaian Nyonya Gak cukup tinggi, tapi karena diserang demikian hebat oleh orang yang sedang kalap, mau tidak mau dia keder dan jerih juga. Dengan adanya bantuan dari suaminya itu, keadaan Cik Giyok Hian yang tadi terdesak, sekarang agak bebas. Dia sangat berterima kasih kepada pemuda yang berwajah buruk itu walau merasa heran. Kenapa dia begitu mati-matian menerjang musuh untuk menolongiku tanpa menghiraukan keselamatannya sendiri pikir Cik Giyok Hian. Terima kasih, toh aku. Siapa sebenarnya toh aku ini? Tanda petik. Kata Cik Giyok Hian ragu-ragu. Aku punya obat, lekas obat tilu kamu. Cik Giyok Hian melemparkan sebungkus obat bubuk yang selalu dia bawa-bawa dan langsung disambuti pemuda itu tanpa menyaut. Sementara itu dia langsung menerjang ke arah Nyonya Gak dengan lebih hebat lagi. Karena serangan itu demikian nekat, tanpa terasa obat bubuk dari Cik Giyok Hian terjatuh ke tanah. Padahal wajah pemuda yang berdarah itu semakin banyak saja mengeluarkan darah. Saat itu Wan Yen Hao sudah sampai di situ. Mendengar kata-kata Cik Giyok Hian, Wan Yen Hao keheranan. Jadi dia belum tahu, kalau orang ini suaminya pikir Wan Yen Hao. Saat itu Wan Yen Hao memang belum tahu kalau penyakit Seng Liong Senin sudah diobati oleh Hie Wie, dan sudah sembuh. Maka itu dia masih tetap berusaha hendak menaklukan Seng Liong Senin agar pemuda itu bisa dia peralat. Maka itu dia tidak membuka rahasia itu di depan Cik Giyok Hian. Saat itu Cian Tiang Cun yang lututnya berlumuran darah sedang berusaha menahan sakit dan memaki ke arah pemuda berwajah buruk itu. Dia sedang memburu dengan kaki pincang ke arah Seng Liong Senin. Istirahat saja Cian Tiang Kun, biar aku yang hadapi di akatawan Yen Hao. Ketika keadaan sedang tegang, tiba-tiba terdengar suara seruan. Hai, kau Cici Giyok Hian bukan? Cici, kami datang untuk membantumu kata orang itu. Wan Yen Hao, kau juga ada di sini? Saudara kok, bangsat ini anak Wan Yen Tiang Cie. Kali ini jangan biarkan dia lolos kata seorang lelaki. Rupanya orang yang datang itu Kiong Mim yang ditemani Kong Sanpo dan Kok Siao Hong. Bukan main girangnya Cici Giyok Hian melihat kedatangan sahabatnya itu. Dia langsung berteriak dengan nyaring. Ah, kiranya kalian. Ayo tolongi dia. To aku ini terluka kata Cici Giyok Hian sambil menunjuk ke arah Seng Liong Senin. Kedatangan ketiga orang itu tentu saja membuat Seng Liong Senin jadi serba salah. Dia girang tapi juga kaget. Ah, mereka datang. Jangan-jangan aku akan dikenali oleh mereka. Apalagi oleh Kong Sanpo. Aku juga tidak ingin Kok Siao Hong berkumpul lagi dengan Cici Giyok Hian pikir Seng Liong Senin. Karena berpikir begitu tiba-tiba dia menyerang dengan hebat ke arah musuh. Saat musuh menghindar kesempatan itu dia gunakan untuk kabur, sebelum Kong Sanpo dan kawan-kawannya tiba. Melihat pemuda yang wajahnya buruk tiba-tiba pergi, Cici Giyok Hian kaget dan heran. Hai mau kemana kau, toh aku teriak Cici Giyok Hian. Tapi teriakan istrinya tak dihiraukannya, Seng Liong. Senin malah mempercepat larinya lalu menghilang di kegelapan malam. Saat Cici Giyok Hian agak lengah tiba-tiba Nyonya Gak muncul, dia mencoba akan menangkap Nonachi. Kau mau lari kemana bentak Nyonya Gak. Serangan Nyonya Gak diketahui oleh Nonachi. Dia berkelit, tapi pakaiannya terjamret oleh Nyonya Gak hingga robek. Saat itu Kong Sanpo tiba. Dia menyaksikan keganasan Nyonya Gak. Sadis sekali perempuan tua ini kata Kong Sanpo. Saudara kok, kau hadapi Wan Yen Hao. Biar ku hadapi dia. Dengan bersenjata payung baja, Kong Sanpo langsung maju. Karena belum tahu keampuhan senjata pemuda ini, Gak Au Jin langsung menyambut serangannya dengan tongkat kepala naganya dengan menggunakan jurus Kiyahwe Liao Tian, menyuluhi langit dengan sebuah hobor. Terang. Terdengar suara nyaring beradunya besi. Lelatu api memancar ke segala penjuru. Gak Au Jin kaget tangannya. Bergetar, terpaksa diam mundur beberapa langkah. Tongkat berkepala naganya hampir saja terlepas dari pegangannya. Tongkat itu beratnya sekitar 70 kati-kati, belum lagi serangan Nyonya Gak demikian hebat. Rupanya dia mengira payung Kong Sanpo akan rusak, tetapi ternyata payung itu tetap utuh tak apa-apa. Ketika datang bantuan dari Kong Sanpo, Chi Giyok Hian punya kesempatan untuk melompat keluar dari kalangan pertempuran. Namun, si pemuda berwajah buruk itu sudah tidak kelihatan lagi, sekalipun hanya bayangannya. Tiba-tiba dia lihat Cainet Hoan sedang bersandar di sebuah pohon dengan lengan kanan terluka mungkin patah oleh lawannya. Chi Giyok Hian segera memburu ke tempat Cainet Hoan untuk menolongnya. Nona Chi, lukaku tidak parah, kau bantu saja kawan kita mengusir mereka kata Cainet Hoan. Jangan khawatir, mereka cukup tangguh untuk melawan musuh, kata Chi Giyok Hian. Biarlah kuobati dulu lukamu, Paman Chen. Sesudah tangan Cainet Hoan diperiksa, ternyata tangan itu tidak patah, tapi hanya terkilir saja. Segera Chi Giyok Hian mengurut dan membetulkan lengan Cainet Hoan hingga pulih, walau sakitnya masih terasa. Saat itu Kok Xiaohang dan Kiong Mi Yun sedang bertarung. Kiong Mi Yun menghadapi Cian Tiang Chun, sedangkan Kok Xiaohang melawan Wan Yen Hao. Sekalipun kepandaian Cian Tiang Chun jauh lebih tinggi dari Kiong Mi Yun, tapi karena lututnya sedang terluka, gerakan Cian Tiang Chun tidak leluasa. Kelemahan ini tentu saja tidak disiasiakan oleh Kiong Mi Yun. Sengaja Kiong Mi Yun berputar-putar menghadapinya, hingga Cian Tiang Chun sulit menghadapi nona Kiong yang lincah itu. Sebentar. Ada di depan sebentar lagi ada di belakang dia. Terpaksa dia pun harus terus bergerak hingga kakinya bertambah sakit. Kiong Mi Yun sengaja lari Kion kemari mengadu kelincahan hingga Cian Tiang Chun sibuk bukan main menghadapinya. Di tempat lain Wan Yen Hao khawatir dan jerih berhadapan dengan Kong San Po, ketika dia harus menghadapi lawan yang lain, hatinya lega juga. Tak diduga Citsu Kiam Hoat yang dipakai Kok Xiaohang sangat lihai. Sekalipun tenaganya tidak sehebat Kong San Po tapi serangan Kok Xiaohang lebih lihai. Wan Yen Hao saat itu telah mengeluarkan segenap kemampuannya untuk menangkis, tapi dia cuma sanggup bertahan saja dan belum mampu membalas. Sekilas dia lihat Gak Ho Jin sedang terdesak. Melihat hal itu Wan Yen Hao diam-diam khawatir juga. Maka itu dia berpikir untuk menyelamatkan diri. Mendadak dia pura-pura menyerang, tapi sesudah itu dia memutar tubuhnya dan kabur. Kau mau kabur kemana bentak Kok Xiaohang? Dia terus mengejar lawannya. Wan Yen Hao yang dikejar segera bersuit. Tak lama seekor kuda putih lari keluar dari dalam hutan. Kuda putih itu kuda pilihan hadiah dari Raja Kim kepada ayahnya. Kuda perang ini pun sudah terlatih, tubuhnya tinggi besar. Begitu Wan Yen Hao naik ke atas kudanya, dia langsung melarikan kuda itu secepatnya. Kok Xiaohang segera melepaskan dua buah senjata rahasia, tapi tidak mencapai sasaran, karena Wan Yen Hao sudah jauh bersama kuda putihnya. Cian Tiang Chun yang ditinggal sendirian jadi kebuakan dan cemas bukan kepalang. Dengan sedikit nekat dia serang. Kiong Miun, dia menghantam pedang lawan. Saat itu tangan Cian Tiang Chun tertusuk. Namun karena pedang Kiong Miun terlepas, pedang itu jatuh ke tanah. Sedang tubuh Kiong Miun sempoyongan lalu duduk di tanah. Cian Tiang Chun bersuit memanggil kudanya, lalu melompat dan kabur. Kok Xiaohang tidak mengejar, karena mengkhawatirkan keadaan Kiong Miun. Kong San Po kaget ketika melihat Kiong Miun terjatuh. Saat dilihat Kong San Po agak lengah. Nyonya agak langsung menghantam payung Kong San Po sekuat tenaganya. Saat Kong San Po mundur dia juga kabur. Bagaimana keadaanmu, adik Miun tanya Kong San Po. Aku tak apa-apa, kata Kiong Miun yang langsung berdiri. Sayang tak seorang pun berhasil kita tangkap. Kong San Po mencoba memegang adik Kiong Miun, dia lega karena kekasihnya tak apa-apa. Biar hari ini dia lolos dari tanganku, lain kali dia akan jatuh lagi ke tanganku, kata Kong San Po. Ketika itu Chi Giok Hian sudah selesai memalut luka Cianet Hoan. Kemudian dia mendekati Kong San Po. Terima kasih, Kong San Po aku, kata Chi Giok Hian. Kebetulan kami bertemu dengan Tuhok hingga kami. Taukah sudah pulang, kata Kiong Miun. Ketika Kiong Miun dan Kong San Po ke Kim Ki Leng, Tuhok baru saja berangkat ke Yang Chiu. Sedang Hang Lei Moli yang khawatir Tuhok tidak membawa pembantu yang dapat diandalkan, meminta agar Kong San Po dan Kiong Miun menyusul Tuhok ke Yang Chiu. Sedang Kok Xiao Hang yang baru datang pun langsung bergabung hingga mereka bersama-sama berangkat ke Yang Chiu. Kiong Miun mendekati Chi Giok Hian. Kakak Chi, mari ikut kami ke Kim Ki Leng. Di sana kau tidak akan kesepian, kata Kiong Miun. Bangsat Wan Yin Hao itu telah mencelakakan Seng To aku, kami ikut berduka dan bersumpah akan menuntut balas kata Kok Xiao Hang. Terus terang mula-mula aku kurang simpati pada suamimu, tapi setelah aku lihat dia melawan Wan Yin Hao hingga tewas, aku jadi hormat kepadanya. Dia seorang laki-laki sejati. Kau harus bangga pada suamimu, kata Kiong Miun. Chi Giok Hian senang karena dia tahu Kiong Miun tidak membuka rahasia keburukan suaminya pada orang lain. Maka itu dia sangat bersyukur juga. Tapi tak urung dia merasa malu, sebab lambat laun perbuatan suaminya akan ketawan juga. Mudah-mudahan tidak pikir Chi Giok Hian. Lalu dia memutuskan akan ikut mereka ke Kim Ki Leng. Tanpa diminta Kiong Miun memberi penjelasan begini. Semula Kok To Aku kesini akan mencari kakak Han Pue Eeng, tapi tidak bertemu. Sekarang dia sudah tahu di mana kakak Han Pue Eeng berada, kata Kiong Miun. Dia ada di mana tanya Chi Giok Hian. Di tempat Teng Siok Peng, seorang pendekar yang telah mengasingkan diri di So Chi U. Teng Elo O Chian Pue Eeng, kata Kiong Miun. Jika masalah di Yang Chi U sudah selesai, Kok To Aku akan pergi menemui Chi Chi Han. Maka jika kau ikut kami ke Kim Ki Leng, kita bisa bertemu dengannya di sana. Chi Giok Hian senang, tetapi juga berduka. Jika tahu nasibku akan jadi begini, dulu aku tidak melakukan kesalahan sampai mengacaukan perjodohan mereka pikir Chi Giok Hian. Ah, aku malu rasanya bertemu dengannya. Tak lama lagi mereka akan menikah, sebaliknya aku jadi seorang janda. Masih untung jika perbuatan suamiku tak diketahui oleh mereka. Ketika Kong San Po ingat peristiwa yang baru saja terjadi, dia berkata pada Chi Giok Hian. Nona Chi, siapa orang yang membantumu tadi kata Kong San Po? Aku sendiri belum tahu siapa dia jawab Chi Giok Hian. Kelakuan orang itu sangat aneh, dia sudah dua kali menyelamatkan jiwaku. Tetapi selalu secara terburu-buru menghilang. Aku rasa aku pernah melihatnya, tetapi lupa entah di mana kata Kong San Po. Wajahnya penuh bekas luka, jika kau pernah melihatnya tak mungkin kau tidak ingat kata Kiong Myun. Maka itu aku heran dan kenapa aku tidak ingat, kata Kong San Po. Siapa tahu mukanya cacat belum lama. Ya, barangkali luka di mukanya itu baru dan belum lama. Mungkin dulu mukanya tidak begitu, kata Kiong Myun. Nona Kiong cerdik, sejak tadi dia curiga, sambil tertawa dia berkata, Sudah, tidak perlu menerkah siapa dia. Jika dia kenalan kita, kenapa dia kabur begitu saja? Kau benar, kata Kong San Po. Yang pasti dia bukan musuh kita. Setiba di Kim Ki Leng kita akan segera tahu siapa dia sebenarnya. Kiong Myun berkata begitu untuk menghilangkan keraguan Cik Giyok Hian. Tapi sesudah mendengar kata-kata Kong San Po, Nona Chi semakin sangsi dan curiga. Ah, ternyata Kong San Po aku saja mengaku pernah bertemu dengannya. Lalu siapa dia pikir Nona Chi? Jika dia suamiku titik ah tidak mungkin. Tak mungkin dia masih hidup. Saat itu Seng Liong Senin sedang kebingungan seperti Nona Chi. Sesudah meninggalkan mereka dia lari ke tengah hutan bukan main sedih hatinya. Seng Liong Senin terharu dan melamun. Tiba-tiba dia mendengar suara panggilan untuknya. Nada suara orang itu lirih sekali. Seng Liong Senin kaget, dia menoleh, tetapi dia tidak melihat siapa-siapa. Sahabat, siapa kau kata Seng Liong Senin? Hektometer. Kau pandai berbohong. Tapi jangan harap kau bisa membohongiku kata suara itu. Sesudah itu terdengar suara tertawa. Seng Liong Senin tak bisa mengenali suara siapa. Dia jadi cemas dan khawatir entah berapa orang yang mengetahui rahasia pribadinya. Dia bergerak ke tempat suara itu. Siapa kau? Katakan apa maumu kata Liong Senin. Ser. Seng Liong Senin waspada itu pasti senjata rahasia lawan. Dia menghunus pedang dan menangkis serangan itu. Taap. Ternyata sebuah batu kerikil mengarah padanya, sekarang batu itu jatuh tersampok pedangnya. Jika kau berani, ikut aku ejek orang itu. Seng Liong Senin cuma mendengar suara tapi dia tidak melihat orangnya. Ternyata kerikil yang dilontarkan orang itu sebagai tanda agar dia menuju ke arah itu. Jadi bukan sebuah serangan gelap. Seng Liong Senin berlari ke arah petunjuk kerikil itu, maksudnya akan menemui orang itu. Dia harus kutemui, kalau perlu kutangkap dia pikir Seng Liong Senin. Dengan menggunakan tenaga dalam yang tinggi dia berlari mencari orang itu. Tapi ternyata sia-sia saja, karena dia tidak dapat menemukannya. Dia berhenti. Ah, biar aku tak mencarinya pikir Seng Liong Senin. Saat dia akan kembali ke tempat semula, lagi-lagi sebuah kerikil melesat ke arahnya. Mau tak mau Seng Liong Senin harus mengelak dari serangan batu kecil itu. Bukan main dongkolnya Seng Liong Senin yang merasa dipermainkan itu. Dia mengejar terus hingga sampai di puncak gunung sebelah timur. Sampai di tempat yang sepi, di tempat itu terdapat belukar dan pepohonan yang lebat, sehingga cahaya matahari agak terhalang. Suasana tempat itu terasa sangat menyeramkan. Dia seperti setan, aku harus hati-hati jangan sampai terjebak olehnya pikir Seng Liong Senin. Saat Seng Liong Senin sedang bingung dan berdiri dengan tidak tenang, terdengar suara itu lagi. Baik, kau berdiri di situ. Mari kita bicara kata orang itu. Hati Seng Liong Senin panas, dia maju hendak mencengkram orang itu. Tapi dengan mudah orang itu menepis dan menangkis serangannya. Jangan main gila, kau mau apa sebenarnya bentak Seng Liong Senin. Hektometer EJ, orang itu. Jika mau bertarung denganku, kau harus belajar lagi selama 10 tahun pada orang Sihie itu kata orang itu. Saat dia mati ternyata orang itu seorang lelaki mengenakan pakaian hitam. Wajahnya kaku tidak berperasaan, suaranya parau tak enak didengar. Usia orang itu sulit diduga. Entah umur berapa dia? Seng Liong Senin merasa ngeri juga, dia mencoba menenangkan diri. Kau siapa? Apa maksudmu mengajakku kemari kata Seng Liong Senin? Orang itu tertawa sejenak. Hektometer. Apa kau lupa? Aku pernah memberi peringatan padamu saat kau ada di gedung orang Siga itu kata orang itu. Kau kuajak kemari karena ada yang ingin ku tanyakan padamu. Ucapan itu menyadarkan Seng Liong Senin. Jelas dia orang yang dikirim Hie Wie untuk memata-matai dia. Seng Liong Senin berkata. Hektometer. Kau sebenarnya mau apa kata Seng Liong Senin? Kau jangan berpura-pura bodoh, kata orang itu. Aku. Tauci Giyok Hian itu istrimu. Dengan licik kau menipu anak perempuan Hie Wie untuk menemui istrimu. Jika hal ini diketahui oleh Hie Wie, kau tahu sendiri akibatnya. Mendengar ancaman orang itu Seng Liong Senin merinding juga. Maka itu dia pikir jalan keluar satu-satunya dia harus membunuh orang itu. Dulu Hie Wie mengatakan jika dia berhianat kepada perguruan, dia pasti akan dibunuh oleh Hie Wie. Oke. Apalagi dia telah menipu anak perempuannya. Tak mungkin Hie Wie rela membiarkan anaknya dipermainkan. Baik, aku takluk padamu. Lalu bagaimana baiknya menurutmu kata Seng Liong Senin? Tapi sambil berkata dia menusukan pedangnya ke arah orang itu. Ternyata orang itu sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Ketika serangan datang dia egos, jarinya dia tusukan ke metu Seng Liong Senin. Apa kau mau buta? Ataukah sudah bosan hidup kata orang itu? Mendapat serangan dua jari lawan, Seng Liong Senin menunduk, sekuat tenaganya dia putarkan pedangnya. Tak ampun lagi lengan baju orang itu terpapas pedang Seng Liong Senin yang tajam. Dia kaget, tapi puas. Tadi jika Seng Liong Senin lengah, matanya sudah buta. Kejadian yang demikian sempat mengejutkan Seng Liong Senin, maka itu dia jadi jerih dan diam tak berani menyerang orang itu. Hektometer. Kau akan membunuhku untuk menghilangkan saksi. Jangan berharap kau bisa melakukannya kata orang itu. Seng Liong Senin diam tak menjawab. Aku kira kau juga tidak bodoh. Jika kau berhasil membunuhku, apa kau kira Hie Wie tidak akan curiga? Karena dia yakin kau telah membunuhku apa kau kira dia tidak akan mencarimu kata orang itu. Seng Liong Senin kaget. Tubuhnya sedikit merinding dan mengeluarkan keringat dingin karena ngerinya. Dia sadar orang itu dikirim oleh Hie Wie untuk mengawasi dia. Jika dia binasa pasti Hie Wie curiga. Sekarang Seng Liong Senin jadi serba salah, sebab ilmu silatnya kalah. Menyerang secara diam-diam pun gagal hingga akhirnya dia bingung sendiri. Karena putus asa dia sodorkan gagang pedangnya pada orang itu. Sekarang silakan kau bunuh saja aku kata Seng Liong Senin. Orang itu tertawa terbahak-bahak. Sudah simpan pedangmu, aku tidak bermaksud membunuhmu. Aku ingin bersahabat denganmu asal kau turuti kata-kataku kata orang itu. Sebenarnya apa maumu tanya Seng Liong Senin. Aku cuma ingin kau ajari rahasia tenaga dalam ajaran Hie Wie, kata orang itu. Mendengar ucapan itu Seng Liong Senin heran. Aneh pikir Seng Liong Senin. Jika dia dikirim oleh Hie Wie, setidaknya dia orangnya atau muridnya. Tapi ternyata dia minta rahasia ilmu tenaga dalam Hie Wie. Melihat Seng Liong Senin ragu orang itu langsung bicara, seolah dia tahu kalau pemuda itu ragu-ragu. Sebenarnya aku bisa minta diajari langsung oleh Hie Wie. Tapi menurut Hie Wie, ilmu itu masih ada bagian yang belum bisa dia pelajari. Jika ada orang lain yang mengajarkan ilmu itu, dia tidak keberatan. Sebab jika datang bencana yang celaka pasti orang lain kata orang itu. Kenapa kau tak sabar hingga kau minta aku yang mengajarimu kata Seng Liong Senin. Terus terang aku katakan kepadamu, aku ingin segera menguasai ilmu itu agar aku dapat segera membalas dendam, kata orang itu. Jika menunggu dia yang mengajariku, entah kapan aku akan diajari olehnya? Dan mana bisa aku menunggu terlalu lama? Apa kau tidak bicara terus terang kalau kau mau membalas dendam? Tanya Seng Liong Senin. Mendengar pertanyaan Seng Liong Senin yang terlalu melit-melit. Kelihatan dia tidak senang. Sudah jangan banyak omong. Sekarang aku cuma mengajakmu tukar-menukar sesuatu. Aku berjanji tidak akan membocorkan perbuatanmu yang busuk itu, asal kau mau mengajariku rahasia tenaga dalam ilmu silat ajaran hiewe padaku kata orang itu. Jika kau tidak mau, tak apa. Aku kira yang rugi bukan aku kok. Lalu kenapa aku takut kepadanya pikir Seng Liong Senin? Sabar kata Seng Liong Senin. Aku mau saja berdamai denganmu. Tapi sebenarnya aku ingin tahu, apa hubunganmu dengan hiewe. Sesudah adu bicara Seng Liong Senin sadar bahwa orang itu bukan murid hiewe. Baik, jika kau setuju aku mau berterus terang padamu. Aku bernama uh bun tiong. Hubunganku dengan hiewe dia sahabat lamaku kata orang itu. Seng Liong Senin mengangguk. Dia pun percaya pada ucapan uh bun tiong karena hiewe pernah bilang, bahwa ilmu tenaga dalamnya hanya diajarkan kepada famili dekatnya. Jika uh bun tiong bukan sanaknya, jelas dia tak akan diajari ilmu itu. Baik, sejak saat ini kita bersahabat kata Seng Liong Senin. Aku sudah berlatih tenaga dalam selama tiga bulan. Sesudah tugasku di sini selesai, aku harus kembali menemui dia. Maka itu yang akan kuajarkan padamu hanya inti dari rahasianya saja. Kau boleh melatihnya sendiri kata Seng Liong Senin. Ya, aku mengerti. Memang ilmu ini harus dilatih lama, mana mungkin tamat dalam tiga bulan kata uh bun tiong. Kalau begitu mari kau ikut aku. Dia mengajak Seng Liong Senin ke suatu tempat, di sana ada sebuah gubuk atap di balik semak-semak yang rindang. Di gubuk itu terdapat sebuah gentong besar penuh berisi beras dan satu gentong lain berisi air minum. Selain itu tersedia juga makanan kering lainnya sebagai persediaan untuk beberapa bulan lamanya. Aku tidak perlu lama-lama, sebulan saja sudah cukup, kata uh bun tiong. Sesudah itu Seng Liong Senin mulai mengajari teori tenaga dalam yang diajarkan Hie Wie pada uh bun tiong. Sedang uh bun tiong menghafalkannya dengan teliti. Dia mulai bersemede berkonsentrasi penuh, sehingga di ubun-ubunnya muncul luar putih. Ketika itu apapun yang terjadi di sekitarnya tak dia perhatikan. Malah jika mau Seng Liong Senin bisa membunuhnya dengan mudah, tapi hal itu tidak dilakukannya. Sesudah setengah harian belajar, baru uh bun tiong berhenti latihan. Dia menyeka keringat didahinya, lalu mengucapkan terima kasih kepada Seng Liong Senin. Dia sangat bersyukur. Sungguh berbahaya, jika dia tahu aku bukan sahabat Hie Wie malah musuhnya, jiwaku bisa dikatakan berada di tangannya, pikir uh bun tiong. Sejak saat itu Seng Liong Senin mengajari uh bun tiong berlatih tenaga dalam. Tanpa terasa sudah hampir sebulan mereka berlatih. Pada suatu malam, sekitar lewat tengah malam, mendadak Seng Liong Senin dibangunkan oleh uh bun tiong. Seng Liong Senin terbangun kaget, tapi uh bun tiong berbisik di telinganya. Jangan kaget dan jangan bersuara. Mari ikuti aku kata uh bun tiong. Seng Liong Senin tidak mengerti apa maksud sahabat barunya itu, tapi terpaksa Seng Liong Senin bangun dan mengikuti uh bun tiong yang berjalan perlahan-lahan. Kubuk itu dikelilingi pohon-pohon yang rindang, jika orang tidak teliti sulit bisa menemukan bubuk itu. Ditambah lagi gubuk itu berada di balik batu-batu yang cukup besar. Lewat celah batu itulah mereka keluar. Seng Liong Senin heran melihat uh bun tiong begitu hati-hati. Di antara batu-batu itu terdapat celah hingga tidak perlu mendorong batu penutup jika mau keluar masuk. Dengan tenaga dalam mereka yang lumayan, mereka pun bisa melompat ke atas tanpa kesulitan. Seng Liong Senin curiga melihat sikap uh bun tiong yang tampak tegang, apalagi dia diminta agar tidak bersuara. Terpaksa Seng Liong Senin menahan rasa herannya. Uh bun tiong segera mengajak kawannya ke tepi jurang yang terletak di belakang gubuk atap mereka. Di situ baru uh bun tiong berkata perlahan. Tak lama lagi aku akan kedatangan beberapa orang musuhku. Kau harus membantuku, bisik uh bun tiong. Jadi kau bersembunyi di sini untuk menyergap mereka tanya pemuda itu. Dia bertanya begitu karena kurang menghargai sikap uh bun tiong. Karena itu bukan keru seorang ksatria yang berani menghadapi musuh. Seng Liong Senin heran, padahal dia tahu kepandayan uh bun tiong cukup tinggi tetapi kenapa dia masih minta bantuan kepadanya. Maka itu sadarlah Seng Liong Senin, betapa lihai musuh kawan barunya itu. Benar, jika aku tak sanggup melawan mereka, akan ku pancing mereka datang ke tempat ini kata uh bun tiong. Jika kau mampu mengalahkan salah satu saja dari mereka, aku yakin kita bisa mengalahkan mereka. Tapi ingat, jangan gunakan senjata rahasia, percuma saja. Siapa mereka itu? Apa mereka lihai sekali tanya Seng Liong Senin? Ya, maka itu kita harus menghadapi mereka dengan akal, jawab uh bun tiong. Jika kita kalah, maka kita yang akan binasa di tangan mereka. Kau jangan tanya siapa mereka. Selesai mengatur siasat uh bun tiong kembali ke gubuk atap meninggalkan Seng Liong Senin di tempat itu sendirian. Tidak lama Seng Liong Senin mencoba membuka telinganya. Sayup-sayup dia sudah mendengar suara langkah kaki orang sedang mendatangi. Bapak 67 Seng Liong Senin dan uh bun tiong menjebak lawan mereka, Tsu Su dan Hwe Sio terluka parah. Ketika itu jantung Seng Liong Senin berdebar-debar tak hentinya. Dia sedang gelisah. Dengan bantuan cahaya rembulan dia lihat keempat orang itu sudah muncul semua. Dari tempat persembunyiannya Seng Liong Senin mengintai. Mereka datang yang terdiri dari seorang Hwe Sio, seorang Tsu Su dan dua orang perwira pengawal Gakliang Chun. Hwe Sio dan Tsu Su itu tidak dikenal, tapi kedua perwira itu sudah pernah dialihat. Kedua orang itu orang yang melindungi Gakliang Chun ketika terjadi pertarungan di kediaman pembesar itu. Sekarang mereka berdua sudah berganti pakaian seragam tentara. Merasa sanggup menghadapi kedua pengawal Gakliang Chun, Seng Liong Senin tidak gentar karena mungkin mereka hanya menjadi penunjuk jalan saja. Sedangkan jago yang mereka jadikan andalan yaitu Hwe Sio dan Tsu Su itu. Dugaan Seng Liong Senin tidak meleset. Tak lama salah seorang dari perwira berseragam itu berkata pada Hwe Sio dan Tsu Su itu. Gunung ini tempat yang baik untuk bersembunyi, lebih baik kita mulai menggeladah di sekitar gunung ini saja, kata perwira itu. Jadikah sudah tahu Uh Bun Tiong hanya seorang diri saja kata Sih W Sio. Ada kawan yang melihatnya, dia sendiri saja. Aku tak tahu sekarang dia sudah punya kawan atau belum kata perwira itu. Kata Nyonya Tihau mungkin saja orang Sih Liong itu ada di sini, kata perwira yang lain. Ya, aku dengar dia murid Hie Wie kata Sih Tsu Su. Jadi jelas dia tidak akan bersahabat dengan Uh Bun Tiong. Tadi kami tak bilang apa-apa, sebab jika aku katakan, Nyonya Mu tidak akan mengantarkan kami ke sini. Aneh sekali, mereka bilang aku murid Hie Wie, tetapi kenapa aku tidak mungkin bergaul dengan Uh Bun Tiong pikir Seng Liong Senin agak curiga. Apa Uh Bun Tiong musuh Hie Wie? Saat itu Uh Bun Tiong yang ada di dalam gubuk hatinya kebat-kebit, karena jika si Tsu dan si Hwe Sio membuka rahasia hubungan dirinya dengan Hie Wie, pasti hal itu akan diketahui Seng Liong Senin. Sebelum Tsu Su itu berbicara lebih jauh, tiba-tiba si Hwe Sio menemukan rumah atap di semak-semak itu. Lihat, kita sudah menemukan gubuk itu kata si Hwe Sio. Hai, Uh Bun Tiong, ayo keluar. Jika kalian berani, mari masuk jawab Uh Bun Tiong. Hati-hati, mungkin dia telah memasang perangkap. Kata si Tsu Su memperingatkan. Ya, kita bakar saja gubuknya kata si Hwe Sio. Sesudah berkata si Hwe Sio melepas Yan Hwe yang segera menyala karena jatuh di atas gubuk atap itu. Karena pada ujung panah itu ditarui belerang, hingga saat jatuh ke atas atap gubuk bahan api itu meletus dan membakar atap gubuk. Tak lama api pun berkobar. Melihat gubuk sudah mulai terbakar, Hwe Sio itu tertawa terbahak-bahak. Uh Bun Tiong, keluar. Apakah ingin menjadi kura-kura dan tetap bersembunyi di dalam gubuk yang terbakar? Ayo keluar kata si Tsu Su yang juga tertawa. Tanpa terasa gubuk itu sudah hampir terbakar habis. Tetapi Uh Bun Tiong masih belum keluar juga. Aneh, dia sembunyi di mana kata si Hwe Sio. Tiba-tiba terdengar jeritan perwira yang ada di sebelahnya. Dia roboh dan mengeluarkan darah segar dari tubuhnya. Sedikitpun mereka tak mengira kalau Uh Bun Tiong sudah keluar sebelum gubuk itu terbakar habis. Maka itu dia langsung berputar dan berada di belakang lawan. Tak heran jika perwira itu dengan mudah bisa dia serang dengan goloknya hingga roboh. Kurang ajar kau Uh Bun Tiong. Hari ini ajalmu telah tiba kata si Hwe Sio yang langsung maju menyerangnya. Gerakan si Hwe Sio cepat tapi Uh Bun Tiong pun gesit. Sesudah merobohkan seorang lawan, dia maju ke arah perwira yang lain dengan serangannya. Tapi Tsu Su itu mengejarnya ingin menyerang Uh Bun Tiong dari belakang. Melihat Uh Bun Tiong menerjang, perwira itu kaget, sebab dia bukan tandingan Uh Bun Tiong yang lihai. Hektometer. Uh Bun Tiong, apakah sudah bosan hidup kata si Hwe Sio? Keadaan perwira itu terancam sekali. Jika dia mampu menangkis serangan Uh Bun Tiong, jiwanya akan tertolong karena serangan Tsu sudah akan sampai. Ditambah lagi Hwe Sio itu pun sudah memburu ke arah Uh Bun Tiong yang akan mereka keroyok berdua. Jika perwira itu tak mampu menangkis serangan Uh Bun Tiong, dan serangan Si. Susu gagal, tak ampun lagi Hwe Sio yang usaha menyerang secara bersama itu akan mati di tangan Uh Bun Tiong. Saat itu Uh Bun Tiong sudah tahu dia diserang dari depan dan belakang. Uh Bun Tiong kesal karena kedua perwira Gakul Yang Cun itu sudah tahu rahasianya. Maka dia akan membunuhnya. Maka itu dia nekat menyerang dengan hebat. Cepat bagaikan kilat golok Uh Bun Tiong menusuk perwira itu. Aduh teriak si perwira. Dadanya tertembus oleh golok Uh Bun Tiong yang tajam. Walau serangan nekat Uh Bun Tiong sangat membahayakan dirinya, tapi dia lakukan juga. Begitu goloknya berhasil menembus dada perwira itu, tubuhnya dia pakai menangkis serangan si tusu yang bersenjata pedang. Eh, bangsat kau mau kabur kemana teriak si Hwe Sio. Tak lama tongkatnya terayun ke kepala lawan, tapi Uh Bun Tiong segera menangkis dengan pedangnya hingga terdengar suara benturan keras. Terang. Sesudah menangkis tongkat si tusu, Uh Bun Tiong melompat jauh menghindari serangan pedang si tusu. Diam-diam Seng Liong Senin mengawasi pertarungan seru itu di tempat persembunyiannya. Menyaksikan mereka bertarung demikian hebat, jantung Seng Liong Senin pun bergebar. Sekalipun Uh Bun Tiong lihai, tapi karena diketung dua musuh tangguh, tidak urung dia jadi kewalahan. Sekarang Uh Bun Tiong hanya bisa berkelit menghindari setiap serangan, atau menangkisnya. Untuk menyerang jelas sulit baginya, apalagi untuk lolos dari kedua lawan yang lihai itu. Melihat hal itu Seng Liong Senin cemas bukan main. Ah, jika aku tak bisa membantu Uh Bun Tiong mengalahkan mereka, aku pun akan habis bersama Uh Bun Tiong pikir Seng Liong Senin. Uh Bun Tiong yang cerdik coba memancing kedua lawannya itu ke perangkap yang sudah disiapkan. Tetapi rasanya sulit memancing lawan ke sana. Tiba-tiba si tusu berteriak. Kena katanya, Uh Bun Tiong yang terkena serangan itu tampak berdarah dan sempoyongan walau masih nekat melakukan perlawanan sengit. Bangsat! Kenapa kau belum menyerah juga, apakah kau mau mampus kata si tusu? Tadi saat ditikam si tusu, Uh Bun Tiong menyerang hingga tertusuk oleh pedang lawan. Sedang si tusu yang dicengkram olehnya, kesakitan, maka itu dia memaki kalang kabut. Saat itu Seng Liong Senin yang berada agak jauh tak melihatnya. Buru-buru Uh Bun Tiong memindahkan goloknya ke tangan kiri lalu dia menyerang dengan dasyat. Serangannya semakin gencar dan dasyat. Melihat musuh nekat tentu saja si Hwe Oshio gentar oleh serangan-serangan mautnya itu. Apalagi sekarang Hwe Oshio itu diserang terus-menerus dengan gencar. Tapi si tusu memang lihai, mendadak dia membentak. Lepaskan golokmu bentak si tusu. Sekarang si tusu sudah memegang senjata kebutan. Tak lama golok Uh Bun Tiong sudah terbelit oleh kebutan si tusu. Melihat kesempatan yang baik itu, Hwe Oshio gendut itu langsung mengayunkan tongkatnya ingin menghantam kepala Uh Bun Tiong. Mendadak Uh Bun Tiong menggunakan goloknya yang dia samlitkan ke arah muka Hwe Oshio itu. Karena golok Uh Bun Tiong terbelit kebutan si tusu, akhirnya dia nekat dan melontarkan goloknya ke arah lawan. Dia pikir daripada golok itu dirampas musuh, lebih baik dipakai menyerang lawan. Gerakan tipu Uh Bun Tiong di luar dugaan si tusu, maka itu dia jadi tertegun sejenak. Ketika golok Uh Bun Tiong menyambar, terpaksa Hwe Oshio gendut itu menarik kembali tongkatnya untuk menangkis golok lawan. Tak lama terdengar suara bentrokan senjata yang nyaring sekali. Terang. Golok itu berubah arah terlempar ke samping, sedangkan Uh Bun Tiong langsung menjatuhkan diri dan bergulingan meninggalkan gelanggang cukup jauh juga. Susu itu mengayunkan kebutnya hingga golok yang terlibat itu tersampok ke arah Uh Bun Tiong. Ambil golokmu, ayo maju lagi bentak tusu itu. Uh Bun Tiong merasa sayang jika sampai kehilangan goloknya. Sekalipun sadar sambaran golok yang disampok si tusu menyambar keras sekali, tapi dia yakin pada kepandainya untuk menangkap golok itu. Tangan Uh Bun Tiong bergerak langsung memiambar golok bagian belakang atau bagian yang tumpulnya untuk diambil. Memang tepat sekali punggung golok yang tidak tajam itu terpegang olehnya. Diam-diam dia tersenyum girang. Sedikitpun Uh Bun Tiong tak mengira kalau sambaran golok itu keras luar biasa. Sekalipun golok sudah tergenggam di tangannya, kekuatan sambaran masih cukup hebat. Maka tak heran jika telapak tangan Uh Bun Tiong terluka dan mengeluarkan darah. Tapi dia bangga goloknya telah kembali dan terbebas dari kepungan musuh. Hwe Sio dan si tusu marah bukan main. Mereka memburu Uh Bun Tiong yang mencoba melarikan diri. Tau lawan mengejar, Uh Bun Tiong berlari sambil melakukan perlawanan. Tangannya yang terasa sakit sekali tidak dihiraukannya. Dia terus berusaha melakukan perlawanan sengit. Ketika Uh Bun Tiong sudah sampai di tebing yang curam tempat Seng Liong Senin bersembunyi, kembali Uh Bun Tiong terluka beberapa kali oleh serangan lawan. Untung lukanya tidak berbahaya dan tidak parah walau sekujur tubuhnya sudah mandi darah. Kau mau kabur ke mana bentak si Hwe Sio? Ketika si Hwe Sio melihat Tuh Bun Tiong berlari ke arah jalan buntu, si Hwe Sio girang bukan main. Sebab dia tahu di depan Uh Bun Tiong terdapat jurang yang dalam hingga dia bisa terjatuh ke dalam jurang itu. Maka dengan tak berferpikir panjang si Hwe Sio mengangkat tongkatnya langsung membabat ke arah Uh Bun Tiong. Ternyata si Tusu lebih cerdik dari si Hwe Sio. Melihat Tuh Bun Tiong kabur ke jalan buntu, dia malah curiga. Kenapa Uh Bun Tiong tidak mencari jalan lain, tapi dia lari ke jalan buntu? Jangan-jangan dia sudah menyiapkan sebuah perangkap pikir si Tusu. Maka itu dia segera memperingatkan kawannya. Awas jebakan, suheng kata si Tusu. Sebelum suara si Tusu selesai memberi peringatan, dugaan si Tusu memang tidak salah. Tiba-tiba Seng Leong Senin muncul dari persembunyiannya, pedangnya langsung menusuk ke arah si Hwe Sio. Ketika tusukan itu datang si Hwe Sio kaget setengah mati, dia coba bertelit dari serangan Seng Leong Senin. Sambil bertelit dia berteriak keras karena kaget. Serangan Seng Leong Senin dilakukan sekali, namun arah yang ditujuh-tujuh sasaran yang sangat berbahaya. Bangsat teriak si Hwe Sio yang terluka terkena tusukan Seng Leong Senin. Dia berputar dan agak kelimbung dan terjatuh. Saat itu Uh Bun Tiong yang dikejarnya membalikan tubuhnya dan membentak keras ke arah si Hwe Sio. Terjun kau bentak Uh Bun Tiong. Karena Hwe Sio itu terluka, dia tidak bisa menahan serangan Uh Bun Leong yang kalap. Tubuh si Hwe Sio yang gendut terjungkal dan masuk ke dalam jurang. Tak lama terdengar suara keras dari tongkat si Hwe Sio yang mementur batu jurang, ditambah jeritan mengerikan dari si Hwe Sio gemuk lalu suara itu hilang. Mungkin Hwe Sio itu telah mati di dalam jurang. Melihat kawannya terjatuh si tusu kaget. Dia maju dan coba menyerang Seng Leong Senin. Bajingan, kau harus membayarnya wasu hengku mentak si tusu. Pedang si tusu langsung menusuk ke arah Seng Leong Senin dengan ganas. Uh Bun Tiong tertawa. Jiwamu saja belum tentu selamat, tapi kau masih banyak bacot kata Uh Bun Tiong. Golok Uh Bun Tiong membabat ke arah pinggang lawan. Saat itu si tusu sedang menyerang Seng Leong Senin, dan Uh Bun Tiong mengejar si tusu. Ketika si tusu menusukan pedangnya ke arah Seng Leong Senin, pemuda ini menangkis serangan si tusu dengan keras. Tapi karena bentrokan itu keras sekali, tangan Seng Leong Senin terasa kesemutan. Kebutan di tangan kiri si tusu menyabet pedang Seng Leong Senin hingga terbelit dan pedangnya tertarik. Kebutan itu juga menyambar ke wajah Seng Leong Senin hingga muka Seng Leong Senin terasa sakit. Si tusu pun sibuk menangkis serangan Golok Uh Bun Tiong yang bertubi-tubi. Buru-buru Seng Leong Senin menghindar dari bahaya maut itu. Saat itu terdengar suara si tusu yang menjerit kesakitan, dia menghindar dan terjatuh ke bawah lalu kabur. Ah, hampir saja aku celaka, kata Uh Bun Tiong sambil tertawa. Tubuh Uh Bun Tiong sudah mandi darah karena luka-lukanya. Ketika itu Seng Leong Senin sedang merasakan wajahnya perih karena terkena serangan kebutan si tusu. Wajah pemuda ini pun berdarah. Ah, kau terluka. Kau telah membantuku, jika tidak. Tanda petik, kata Uh Bun Tiong. Sekarang wajah Seng Leong Senin bertambah menyeramkan karena tambahan luka oleh kebutan lawan. Sayang dia kabur, kata Seng Leong Senin kesal. Sudahlah itu sudah cukup baginya, mereka sudah mati. Tiga orang dan hanya satu yang bisa kabur. Sekalipun. Begitu, lukanya lebih parah dibanding luka kita, kata Uh Bun Tiong. Aku punya obat luka, kau obati lukamu. Sesudah mengobati luka mereka turun dari tebing yang curam, rumah atap yang mereka diami sudah jadi abu. Uh Bun Tiong mengajak Seng Leong Senin pergi. Saudara Uh Bun, kita berpisah di sini saja. Kau mau kemana? Kata Seng Leong Senin. Terima kasih, setelah kau memberi petunjuk tentang tenaga dalam ajaran Hieh Wieh, aku yakin aku bisa berlatih sendiri, kata Uh Bun Tiong. Kebetulan aku juga ada janji dengan orang. Percayalah budimu akan ku balas kelak. Saling membantu dalam keadaan terancam sudah biasa, kata Seng Leong Senin. Kau tidak perlu sungkan. Tapi sebelum berpisah, ada yang ingin ku tanyakan padamu, apakah kau mau menjelaskannya padaku? Katakan saja, jika aku bisa akan ku jelaskan padamu, kata Uh Bun Tiong. Aku cuma ingin tahu, kenapa Hieh Wieh menyuruhku membunuh istri kedua Gak Liyang Chun. Padahal dia meminta agar aku melindungi Gak Liyang Chun, kata Seng Leong Senin. Lalu bagaimana asal usul Dahu Jin? Kenapa ilmu silatnya begitu tinggi? Uh Bun Tiong berpikir sejenak. Baik akanku jelaskan, tapi kau harus berjanji jangan mengatakan tentang pertemuan kita ini, kata Uh Bun Tiong. Baik. Kalau perlu aku bersumpah di depanmu, kata Seng Leong Senin. Kau tak perlu bersumpah, asal kau berjanji saja sudah cukup, kata Uh Bun Tiong. Baiklah, kata Seng Leong Senin. Gak Liyang Chun baru saja merayakan ulang tahunnya, padahal Nyonya gak lebih tua dari suaminya itu, kata Uh Bun Tiong. Sekarang usia Nyonya gak kelima puluh tahun. Nyonya gak putri seorang penjahat besar, dia ikut berpetualang di kalangan Kang O. Dia sebenarnya si Bu E, nama ayahnya Bu E, Kiam Hau. Apa kau pernah mendengar nama itu? Belum jawab Seng Leong Senin. Kalau dia anak seorang penjahat besar, kenapa dia jadi istri Gak Liyang Chun? Padahal Gak Liyang Chun tidak mahir ilmu silat dan hanya jadi seorang pegawai sipil. Bu E, Kiam Hau lebih tua, dia seangkatan gururmu, pantas jika kau tidak mengetahui tentang dia, kata Uh Bun Tiong. Mengenai riwayat mereka aku mengetahuinya dari orang tuaku. Suaminya gak semula bukan Gak Liyang Chun, tapi orang lain. Kau heran. Jadi dia sempat menikah sebelum menjadi istri Gak Liyang Chun, kata Seng Leong Senin. Benar, suami anak perempuan Bu E, Kiam Hau itu suheng anaknya sendiri, sesama penjahat. Mereka bergabung dengan kelompok penjahat lain. Suatu hari kelompok Bu E, Kiam Hau mendapat rejeki besar, dia bermaksud menguasai harta itu bagi kelompok mereka. Tetapi hal ini diketahui oleh empat kelompok yang bergabung. Karena tak senang, empat kelompok itu bergabung menyerang kelompok Bu E, Kiam Hau. Ketika itu Bu E, Kiam Hau dan menantulah lakinya terbunuh. Bagaimana tentang anak perempuan Bu E, Kiam Hau? Ketika itu dia sudah hamil tiga bulan saat suami dan ayahnya meninggal, kata Uh Bun Tiong. Saat markas. Mereka diserbu kebetulan dia tidak ada di sana. Gak Liyang Chun ketika itu baru berumur 20 tahun dan baru lulus sebagai Kia Jin. Dengan bersemangat Gak Liyang Chun pergi ke Cheng Chiu mencari kerja. Di tengah jalan di Adi Hadang Perampok, dan putri Bu E, Kiam Hau sedang lewat. Melihat hal itu dia menolong Gak Liyang Chun dari bahaya, hingga kemudian mereka menjadi suami istri. Apa tujuan dia mau menikah dengan Gak Liyang Chun tanya Seng Liyong Senin? Dia berharap, kelap Gak Liyang Chun akan menjadi pejawa tinggi. Dengan demikian dia bisa menggunakan pengaruh suaminya untuk membalas dendam, kata Uh Bun Tiong. Apa kau tahu kenapa Gak Liyang Chun pun mau menikahinya tanya Seng Liyong Senin? Pertama untuk balas budi karena dia diselamatkan jiwanya. Yang kedua, Gak Liyang Chun seorang yang gila pangkat dan kedudukan, pasti kau tahu apa tujuannya kata Uh Bun Tiong. Jadi Gak Liyang Chun ingin menggunakan kepandayan silat istrinya untuk membantu dia agar naik pangkat dan mendapatkan harta, kata pemuda itu. Benar. Sekalipun istrinya lebih tua dan sudah hamil, bagi Gak Liyang Chun tidak masalah, kata Uh Bun Tiong. Apalagi dia anak seorang penjahat besar, uang simpanannya banyak. Maka itu dengan tak segan-segan dia gunakan uangnya untuk menyua pejabat agar bisa memenuhi ambisi suaminya menjadi orang berpangkat. Lucu juga, anak penjahat membantu suaminya menangkap penjahat, tentu tugas ini tidak sulit, kata Seng Liyong Senin. Maka itu tidak sampai setahun Gak Liyang Chun langsung naik pangkat menjadi tikuan, dia terkenal sebagai pembesar anti penjahat. Sesudah itu jika ada daerah yang kurang aman, atasan Gak Liyang Chun langsung memindahkan dia ke tempat yang tidak aman itu untuk diamankan. Dengan bantuan pasukan suaminya, Nyonya gak berhasil membunuh empat orang musuh ayah dan suami pertamanya. Bahkan Gak Liyang Chun pun pangkatnya semakin tinggi. Wanita itu lihai sekali, kata Seng Liyong Senin. Tapi ada yang meragukan aku, Gak Liyang Chun naik pangkat dan menjadi kaya berkat bantuan istri tuanya. Pantas dia hormat dan segan terhadap Seng istri. Tetapi kenapa dia berani mengambil dua orang istri muda? Aku lihat malah istri mudanya yang mendapat kasih sayang. Kenapa Gak Hou Jin yang lihai mau dimadu? Kedua istri muda itu pun dah ya yang mencarikan untuk suaminya, kata Uh Bun Tiong. Aneh, kenapa begitu tanya Seng Liyong Senin? Sebab dia dengan Gak Liyang Chun namanya saja suami istri, tapi hakikatnya tidak, jawab Uh Bun Tiong. Karena kejadian itu mirip dengan apa yang dialami Seng Liyong Senin sendiri, perasaan Seng Liyong Senin jadi tersinggung, maka itu dia langsung diam dan tidak berkata apa-apa lagi. Uh Bun Tiong mengira Seng Liyong Senin belum paham apa yang gak maksud, sambil tertawa dia menjelaskan, mungkin kau tidak mengerti maksudku tadi. Hal ini karena Gak Hou Jin tetap setia kepada suami yang pertama. Sedangkan dia menikah dengan Gak Liyang Chun hanya untuk saling memperalat saja. Padahal keduanya belum pernah tidur bersama. Untuk menyambung keturunan Gak, terpaksa dia mencarikan istri muda untuk suaminya. Sedangkan istri muda kedua Gak Liyang Chun seorang pengaman silat keliling yang sudah kenal dengan Nyonya Gak. Kalau istri muda yang ketiga dari kalangan orang biasa. Apa hubungan Hieh Wieh dengan Gak Liyang Chun dan istrinya tanya Seng Liyong Senin? Ayah Hieh Wieh salah seorang dari keempat kawan sekutu yang dibunuh oleh Nyonya Gak ketika pasukan pemerintah menyerang sarang mereka. Hanya Hieh Wieh yang lolos dari kepungan tentara. Jadi Hieh Wieh bermaksud menuntut balas kematian alihahnya. Tapi, dia jatuh cinta pada anak perempuan Nyonya Gak, begitu kan kata Seng Liyong Senin. Benar, mungkin sudah takdir harus begitu, kata Uh Bun Tiong. Hubungan mereka itu berlangsung cukup lama. Pada suatu malam mereka ketahuan oleh Nyonya Gak, sedang Hieh Wieh belum selihai sekarang. Dia bukan tandingan Nyonya Gak yang lihai. Ketika Nyonya Gak akan membunuh Hieh Wieh, putrinya berlutut memintakan ampun bagi Hieh Wieh serta mengaku dia sudah hamil. Bukan main kagetnya Nyonya Gak. Kemudian dia suruh anaknya pergi dulu dan berjanji tidak akan membunuh Hieh Wieh. Sedangkan soal pernikahan sementara ditunda dulu. Mungkin Nona Gak tidak tahu kalau Hieh Wieh musuh ibunya kata Liyong Senin. Benar, kata Uh Bun Tiong. Tapi begitu melihat gaya silat Hieh Wieh, Nyonya Gak langsung mengetahui bahwa Hieh Wieh musuhnya. Itu sebabnya dia menyuruh anaknya pergi. Sesudah itu Nyonya Gak berkata, aku setuju kau menikah dengan puteriku, asalkan kau mau menghapus permusuhan kita. Tanpa pikir panjang Hieh Wieh setuju dia bersumpah dan berjanji tidak akan membalas dendam. Kemudian baru Nyonya Gak meminta agar Hieh Wieh mengajukan lamaran secara resmi. Karena Gak Liang Chun tidak pernah ikut campur urusan istri tuanya, jika sudah disetujui, dengan sendirinya Gak Liang Chun setuju. Mendengar cerita itu diam-diam Seng Liyong Senin merasa heran kenapa Uh Bun Tiong mengetahui urusan pribadi Hieh Wieh. Bahkan apapun yang dikatakan oleh Nyonya Gak kepada Hieh Wieh diketahuinya, dia curiga. Apa dengan demikian pernikahan mereka jadi berlangsung tanpa rintangan kata Seng Liyong Senin sedikit heran. Sungguh di luar dugaan, kata Uh Bun Tiong. Saat Hieh Wieh datang sesuai perjanjian, kedatangannya diterima oleh Nyonya Gak, bahkan dia diajak ke ruang dalam. Saat itu Nyonya Gak menyubungi dia arak. Saat arak itu diminum, tiba-tiba wajah Hieh Wieh berubah hebat. Oh, jadi dia diracun kata Seng Liyong Senin. Benar, dia diracun, kata Uh Bun Tiong. Dengan wajah pucat Hieh Wieh menunjuk ke arah Nyonya Gak sambil berkata, kau, kau tega mi. Tanda petik. Belum sampai kata-katanya selesai, ketika itu bermunculan anak buah Dakliang Cun yang mengurungnya. Bagaimana sikap Nyonya Gak ketika itu tanya Seng Liyong Senin? Wajah Nyonya Gak berubah pucat secara mendadak. Tiba-tiba dia rebut cawan arak yang sedang dipegang oleh Hieh Wieh dan langsung diminum sampai habis sisa arak itu. Sambil berkata, Hieh Toh Ako, aku ingin mati bersamamu, bukan aku yang meracunimu. Apa kau mencurigai aku? Buru-buru Hieh Wieh merangkul tubuh nona Gak, sedang tangan yang lain digunakan untuk melawan musuh, beberapa anak buah Gakliang Cun berhasil diarobohkan. Katakan ini kemauan ayahmu atau ibumu kata Hieh Wieh pada nona Gak. Ini bukan kehendak mereka, tapi kehendak istri kedua ayahku jawab nona Gak. Oh, begitu, kata Seng Liong Senin sambil mengangguk. Pantas Hieh Wieh hanya menyuruhku membunuh istri kedua Gakliang Cun saja. Sekalipun sudah keracunan, Hieh Wieh tetap mengepik nona Gak dan menerjang keluar kepungan dengan kalap. Untung Hieh Wieh baru minum seteguh arak itu, sisanya diminum oleh nona Gak. Maka itu keadaan nona Gak sangat gawat. Sambil membawa-bawa kekasihnya, Seng dan Malam Hieh Wieh berlari ke kota Sochiyu. Dia bermaksud mencari tabib yang terkenal bergelar Sei Hoa Tu. Sampai di tempat tabib itu dia memohon agar tabib sakti itu menyelamatkan istrinya. Tiba-tiba Seng Liong Senin terperanjat. Tabib Sei Hoa Tu di Sochiyu, apa itu tabib Siong kata Liong Senin? Benar. Jadi kau pun kenal padanya kata Uh Bun Tiong. Setelah tabib Pong memeriksa denyut nadi nona Gak, dia menghela nafas panjang sambil berkata, Sebenarnya aku bisa menyembuhkan dia, cuma sayang dia sedang hamil. Jika mau diselamatkan kedua-duanya rasanya sulit aku lakukan. Seng Liong Senin mengawasi kawan barunya. Ternyata Hieh Wieh meminta nona Gak yang diselamatkan, lanjut Tuh Bun Tiong. Mengenai kandungan istrinya dia tidak keberatan dikorbankan. Tapi istrinya berkeras agar kandungannya diselamatkan, karena itu darah daging Hieh Wieh dan dia. Tabib Pong tidak berani menjamin dia bisa menyelamatkan ibu atau kandungannya itu. Dia bilang dia akan berusaha sebisa mungkin agar kedua-duanya bisa selamat. Ternyata nona Gak bisa melahirkan, dan dia pun hidup. Tetapi hanya kuat selama tiga bulan, akhirnya nona Gak meninggal juga. Aneh, sesudah itu kelihatan Uh Bun Tiong meneteskan air mata. Melihat hal itu tentu saja Seng Liong Senin keheranan. Nona Gak tidak berdosa, pantas Hieh Wieh sangat menyesali kematiannya. Setiap tahun dia merayakan ulang tahun istrinya itu kata Seng Liong Senin. Lalu bagaimana dengan Nyonya Gak? Apa dia mau menerima begitu saja kematian putrinya? Sesudah kejadian itu, Gak Liang Chun dan istri keduanya berlutut di depan Nyonya Gak untuk minta ampun. Istri kedua Gak Liang Chun mengakui dia yang mengatur rencana untuk membunuh Hieh Wieh. Maksud semua itu demi kebaikan suaminya. Ketika itu Gak Liang Chun pangkatnya sudah tinggi. Jika orang mengetahui dia punya menantu seorang penjahat besar, pasti hal itu akan merugikan nama baik dan kedudukannya. Karena urusan sudah terjadi, ditambah lagi istri kedua suaminya itu kawan baik Nyonya Gak sejak kecil, dan dia juga yang mengambilnya untuk jadi istri muda Gak Liang Chun. Terpaksa Nyonya Gak terpaksa mengampuni kesalahan mereka. Tatkala itu Nyonya Gak belum tahu anak perempuannya sudah mati. Kematian putrinya baru dia ketahui selang setahun kemudian. Selama setahun dan menyesali tindakan membunuh segenap keluarga keempat musuhnya. Maka itu pantas jika dia menerima ganjaran seperti itu. Ketika kau bertarung dengan Nyonya Gak, dia mengira kau Hie Wie, maka itu dia tidak mencelakaimu. Apa kau tahu hal itu kata Uh Bun Tiong? Ucapan Uh Bun Tiong membuat Seng Liong Senin heran. Rupanya dia ingin membela Nyonya Gak dan meminta, agar aku tidak memusuhinya pikir Seng Liong Senin. Sesudah itu Seng Liong Senin tertawa. Sekarang aku tahu masalahnya, kata Seng Liong Senin. Hie Wie menantung Nyonya Gak, maka itu mana boleh aku menuntut balas kepadanya. Ditambah lagi kepandaianku bukan tandingan Mia, jika aku hendak membalas dendam pun mana mungkin. Semua sudah ku ceritakan, sekarang aku ingin bertanya padamu. Selama kau berada di tempat Hie Wie, apakah kau pernah melihat ada tamu yang mencari dia atau tidak? Misalnya tetangganya? Apa yang kau maksudkan Jentian Gau? Dari kata-kata Hie Wie mereka saling menghormati, dan tidak ikut campur urusan masing-masing jawab Seng Liong Senin. Ya memang begitu kelihatannya. Tetapi karena ada masalah denganmu, mau tidak mau Hie Wie ikut campur urusan Jentian Gau, kata Uh Bun Tiong. Benar dia ikut campur karena menolongiku, tetapi aku tak yakin Jentian Gau mengetahui kejadian itu kata Seng Liong Senin. Malah mungkin Jentian Gau mengira aku sudah mati. Tampak Uh Bun Tiong senang sesudah berhasil memancing keterangan dari Seng Liong Senin tentang hubungan Hie Wie dengan Jentian Gau itu. Sesudah dia tahu Jentian Gau tidak mengetahui Hie Wie telah menyelamatkan Seng Liong Senin, diam-diam dia berpikir. Jika demikian aku bisa minta bantuan Jentian Gau agar dia ada di pihakku untuk menghadapi Hie Wie. Padahal sebenarnya aku kurang suka pada pribadi Jentian Gau. Sementara itu hari sudah pagi dan gubuk atap itu sudah terbakar menjadi abu. Seng Liong Senin mengajak Uh Bun Tiong pergi dari situ. Tapi Uh Bun Tiong kelihatan masih termangu-mangu. Tadi kau bilang Hie Wie meminta agar kau kembali lagi dalam waktu setengah tahun kata Uh Bun Tiong. Benar, kenapa tanya Seng Liong Senin? Tadi aku lihat kau masih mencintai istrimu, aku sangsi kau mau menjadi menantu Hie Wie kata Uh Bun Tiong. Saudara Uh Bun, bukankah kita sudah berjanji tidak akan menutupi rahasia kita masing-masing, kata Seng Liong Senin. Mendadak Uh Bun Tiong tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau tertawakan kata Seng Liong Senin? Jadi kau ingin membohongiku? Aku tertawa karena aku lihat kau sangat takut kepada Hie Wie, kata Uh Bun Tiong. Tapi kau jangan salah paham, jika kau tidak ingin menjadi menantu Hie Wie, aku bisa menolongmu. Apa maksudmu tanya Liong Senin? Maksudmu. Tanda petik. Kau jangan sangsi, kata Uh Bun Tiong bersungguh-sungguh, bukan maksudku ingin mengujimu. Karena kau telah membantuku, maka aku pun ingin membantumu, agar kau selamat. Apa maksudmu kau bicara begitu kata Seng Liong Senin? Aku yakin Hie Wie telah meracunimu. Racun itu akan bekerja dalam waktu setengah tahun, betul tidak kata Uh Bun Tiong. Aku tidak tahu jawab Seng Liong Senin. Memang setiap kali setelah berlatih, aku selalu merasakan seperti ada yang tidak beres. Bisa jadi aku memang telah diracun olehnya. Andaikan kau diracun pun, kau tidak perlu khawatir, kau boleh pergi ke tempat Tabib Sakti Si Hoa Tu di Sochiu untuk minta pertolongannya, kata Uh Bun Tiong. Sekarang Seng Liong Senin mengerti maksud Uh Bun Tiong. Apalagi dia juga sudah tahu alamat Tabib Sakti Si Ong itu. Malah Tabib itu sudah berpesan agar dia datang ke tempatnya dalam waktu sebulan ini. Penyata waktunya sudah hampir tiba. Apa sudah sampai waktunya tanya Uh Bun Tiong. Masih tiga bulan lagi kata Seng Liong Senin. Karena batas waktu masih tiga bulan lagi, kau masih bisa pulang menemui Hie Wie seandainya kau tidak bisa disemiluhkan. Kau jangan khawatir aku akan melaporkan perbuatanmu pada Hie Wie, aku akan merahasiakannya. Nah, terpaksa kita harus berpisah. Seng Liong Senin kagum melihat langkah Uh Bun Tiong masih tangkas dan berlari bagaikan terbang, walaupun tubuhnya penuh luka, sedangkan dia tidak sanggup berlari cepat sekalipun lukanya tidak separah Uh Bun Tiong. Tak lama dia mencari sepotong kayu untuk dijadikan tongkat, lalu melangkah ke bawah dengan perlahan. Sambil berjalan dia merenungkan kembali apa yang dibicarakan dengan Uh Bun Tiong tadi. Dia ingat pada Hie Kie, tapi dia juga tidak bisa melupakan Cik Giyok Hian. Pengah berpikir tak menentu, tanpa terasa dia sudah ada di suatu selat batu karang yang sempit. Tiba-tiba di balik gundukan batu-batu karang, terdengar ada suara orang merintih kesakitan. Seng Liong Senin terkejut, belum sempat berpikir, orang itu sudah melihat kedatangan Seng Liong Senin. Dia muncul secara tiba-tiba dari balik batu. Tak lama mereka sudah saling berhadapan, dan sama-sama terkejut rupanya orang itu Tusu yang melukai Seng Liong Senin. Hai Ketarat! Kau masih hudu? Mana Uh Bun Tiong kata si Tusu? Dari pertanyaan Tusu itu, Seng Liong Senin langsung tahu kalau Tusu itu takut kepada Uh Bun Tiong. Oh, jadi kau belum mampus kata Seng Liong Senin. Baru saja dia selesai bicara dari balik batu muncul lagi seseorang, yaitu Hwe Esyo gendut itu. Semula si Hwe Esyo disangka sudah mati, ternyata masih hidup. Keparat bentak Hwe Esyo gendut itu kau datang lagi karena kau ingin mengantarkan nyawamu. Si gendut terus memaki. Tubuhnya mandi darah, suaranya pun sudah mulai parau, hingga dia tidak sanggup memaki lagi. Dia terhuyung-huyung mau roboh, terpaksa dia memegangi tongkat yang tertancap di tanah. Barangkali belum takdir dia harus mati di jurang. Ketika terjerumus ke jurang, tongkatnya menyentuh tanah dan menancap masuk ke dalam tanah. Maka itu kecepatan jatuhnya agak tertahan. Kedua tangan si Hwe Esyo sempat memegang tongkatnya erat-erat. Dengan demikian tubuhnya tidak sampai terbanting dengan keras. Tapi tidak urung perutnya terluka. Untung kawannya bisa menemukan dia. Keadaan Hwe Esyo yang kelihatannya parah, membuat Seng Leong Senin teringat pada nasibnya sendiri, ketika dia terjerumus ke jurang karena didorong oleh Wan Yin Hao. Dia jadi kasihan pada Hwe Esyo itu. Maaf terpaksa tadi aku bertarung dengan kalian, sekarang aku tidak berniat jahat. Malah lebih baik kita damai. Kata Seng Leong Senin. Kawan, jangan dengarkan kata-katanya. Sekarang lebih baik kita balas sakit hati kita kata si Hwe Esyo. Seng Leong Senin melompat mundur. Tunggu dulu kata Seng Leong Senin. Kau tak akan bisa lolos dari tanganku ejek tusu. Katakankah sebenarnya mawapa? Uhbun Tiong baru saja pergi. Aku tidak bermaksud memusuhi kalian, tapi jika kalian memaksa, baik akanku hadapi kalian kata Seng Leong Senin. Aku bisa berteriak memanggil Uhbun Tiong agar dia kembali lagi. Kau jangan percaya padanya kata si Hwe Esyo gendut. Lekas bunuh saja dia. Kalau perlu kita mati bersamanya. Ketika mendengar Seng Leong Senin berkata, dia akan memanggil Uhbun Tiong, susu itu kaget. Ah, benar juga masakan dia disuruh jalan sendiri? Padahal dia sedang terluka pikir si tusu. Tapi temanku pun benar, lebih baik buru-buru membunuh dia. Tanpa banyak bicara dia ayunkan kebutnya ke arah Seng Leong Senin sambil membentak. Kau licik. Maka itu aku harus membunuhmu kata si tusu sengit. Seng Leong Senin yang sudah tahu betapa lihainya si tusu, cepat dia putar pedangnya untuk menangkis dan berkelit. Tapi tidak urung dia tersabet juga oleh kebutan lawan, pakaian Seng Leong Senin robek dia merasa pedih. Seketika Seng Leong Senin sadar bahwa keadaan tusu itu cukup parah. Penaga dalamnya pun sudah berkurang banyak. Jika Seng Leong Senin mau melabrak secara nekat, dia bisa terlepas dari tangan si tusu. Maka itu timbul keberanian Seng Leong Senin. Dia gunakan jurusajaran Hieh Wieh, dia langsung menyerang dengan hebat. Melihat Seng Leong Senin bertarung sendirian saja dan tidak memanggil Lubun Tiong, susu itu yakin Lubun Tiong sudah pergi jauh. Sekarang dia tidak perlu khawatir lagi. Coba kau maju, mampukah kau mengalahkan aku ejek si tusu? Kebutan yang tajam bagaikan jarum itu, kembali menyabet ke muka Seng Leong Senin. Pemuda ini mengangkat pedang lalu menangkis, secubil ujung kebutan itu terbabat kutung oleh pedang Seng Leong Senin, tapi bagian dada anak muda ini pun terhajar kebutan. Pedang di tangan kiri si tusu langsung menusuknya. Serangan ini cukup lihai, si tusu yakin dia akan berhasil melukai lawannya. Tetapi di luar dugaan gerakan Seng Leong Senin cepat, mendadak pedang pemuda itu menebas ke bagian. Bawah, serem tak membalas menyerang. Serangan itu berubah secara beruntun ketiga sasaram. Oh tusu itu berteriak kaget. Eh, Bun Yatloan itu apamu? Kali ini serangan Seng Leong Senin menggunakan jurus ajaran Bun Yatloan. Sebenarnya dia tidak bermaksud menggunakan jurus dari Bun Yatloan, tapi terpaksa karena terdesak dia keluarkan. Bun Tai Hiap tokoh persilatan yang sangat kuhormati. Kenapa kau tanya? Dia jawab Seng Leong Senin. Anak muda ini menjawab begitu karena dia mengira tusu itu anak buah Gakliang Chun yang tak punya hubungan dengan gurunya. Maka itu saat si tusu lengah, Seng Leong Senin menyerang beberapa kali dengan cepat. Si tusu berpikir karena Bun Yatloan tidak pernah menikah, tidak mungkin dia punya anak walau dia pernah mendengar Bun Yatloan punya murid yang lihai dan ganteng. Ah mana mungkin orang buruk ini muridnya pikir si tusu. Saat itu si tusu gusar ketika diserang demikian gencar oleh Seng Leong Senin. Bangsat bentak si tusu. Apa kau kira aku tak bisa membunuhmu? Sesudah itu dia melancarkan serangan balasan dengan tidak kalah lihainya. Maka itu dalam sekejap kembali Seng Leong Senin terdesak sehingga terpaksa pemuda itu melakukan perlawanan hebat menggunakan jurus dari Hie Wie. Melihat perubahan ilmu silat pemuda itu, si tusu keheranan. Siapa yang mengajarimu ilmu silat itu bentak si tusu. Jangan banyak bicara, siapa guruku bukan urusanmu kata Seng Leong Senin. Tak lama Hwe Esho gendut yang sedang bersandar di batu ikut bicara. Kenapa kau sangsi? Dia bukan murid Hie Wie, dia hanya diminta bantuan oleh Huh Bun Tiong. Sudah bereskan saja dia. Kau benar, aku memang terlalu sangsi kata si tusu sambil tertawa. Sebenarnya suara tusu itu sudah mulai lemah, walau serangan pedang dan kebutannya lihai sekali. Susu ini sadar pada keadaannya. Dia sudah tak akan sanggup bertahan lebih lama lagi. Maka itu dia sengaja bertarung lebih cepat dengan harapan bisa segera mengalahkan anak muda itu. Seng Leong Senin terdesak, tapi dia bertahan dengan sekuat tenaganya. Diam-diam dia curiga ketika mendengar ucapan si Hwe Esho tadi. Kenapa dia yakin aku undangan Huh Bun Tiong dan dia bilang aku bukan murid Hie Wie? Kalau begitu Huh Bun Tiong bukan orang kepercayaan Hie Wie seperti pengakuannya. Dari ucapan Hwe Esho itu jelas antara Huh Bun Tiong dan Hie Wie bermusuhan pikir Seng Leong Senin. Lagi-lagi Seng Leong Senin terluka dua kali, syukur di tempat yang tidak berbahaya, sebaliknya napas tusu itu pun mulai memburu. Keringat dingin sudah membasahi tubuhnya. Tapi dia terus menyerang tak mengendurkan serangannya. Lambat laun langkah keduanya sudah mulai lambat dan tidak bertenaga. Semula Hwe Esho itu berteriak untuk memberi semangat kepada kawannya, tetapi makin lama suaranya semakin parau saja akhirnya suaranya tidak terdengar lagi. Sambil melancarkan serangan gencar tusu itu khawatir pada keselamatan kawannya. Tiba-tiba terdengar tenggorokan Hwe Esho itu ngorok, sesudah itu mendadak dia jatuh terguling. Si tusu kaget sampai menjerit. Dengan tak ayal lagi pedang Seng Leong Senin menusuk, tapi ujung kebutan si tusu sempat membelit pedang pemuda itu. Menyusul pedang di tangan si tusu menebas. Saat tebasan sampai Seng Leong Senin menggunakan gagang pedang menyodok iga si tusu. Terdengar suara keras. Ternyata tulang iga tusu itu patah terkena sodokan gagang pedang Seng Leong Senin. Sedangkan sikut si tusu sempat menyikut dada Seng Leong Senin dengan keras. Kedua orang itu sama-sama berteriak tertahan dan keduanya sama-sama jatuh tersungkur di tanah. Mereka sama-sama terluka parah dan mereka tak sanggup bangun lagi. Sekalipun keduanya saling mendelikan mat mereka, tapi keadaan mereka sekarang tergantung siapa yang tenaganya bisa pulih lebih dulu, maka dialah yang bisa membunuh lawannya. Bapak 68. Rahasia Uh Bun Tiong ketahuan, Seng Leong Senin terjebak di rumah Tawipong. Orang yang paling cemas saat itu si tusu dibanding Seng Leong Senin. Hal itu dia ketahui karena memang lukanya sangat parah. Dia perkirakan sekalipun tenaganya sudah pulih sebagian dan dia mampu membunuh lawannya, Tapi, penaganya mungkin akan terkuras habis hingga dia tidak sanggup menolong temannya. Saat itu Seng Leong Senin sedang berpikir keras. Tak lama lagi riwayatku akan tamat bersama si tusu, pikir pemuda itu. Tiba-tiba terdengar tusu itu berkata dengan perasaan kesal. Sayang sekali kata si tusu. Apalagi yang kau sayangkan bentak Seng Leong Senin tapi dengan suara perlahan. Dalam keadaan loyo, mau tak mau terjadi kontak mulut antara Seng Leong Senin dengan si tusu. Melihat gaya bersilatmu, aku kira kau punya hubungan dengan Bun Tai Hiap yang Hie Wie, Sekalipun kau bukan murid mereka, betul tidak kata si tusu. Lalu apa maumu kata Seng Leong Senin? Ketika itu Seng Leong Senin sudah mengira tak berakal selamat lagi. Maka itu dia pikir untuk apa dia menyangkal. Bun Tai Hiap terkenal sebagai pemimpin Bu Lin, Sedangkan Hie Wie sekalipun dia berdiri di antara yang baik dan jahat, Dia terhitung tokoh yang lumayan di dunia persilatan. Sedang kau telah belajar ilmu silat dari kedua tokoh itu, Tidak memilih jalan yang baik, malah membantu kejahatan, Kata tusu. Kau bilang aku membantu kejahatan. Apa kau tidak salah? Bukankah kau yang berbuat begitu ejek Seng Leong Senin? Percuma saja kau belajar ilmu silat dari Bun Tai Hiap, Ternyata kau tidak bisa membedakan yang buruk dan yang baik kata si tusu. Hektometer. Sekarang aku tahu, karena aku membantu Ubun Tiong, Kau anggap aku membantu orang jahat. Begitu? Tetapi bagaimana dengan kalian yang membantu Gakliang Chun? Apa itu yang kau maksud orang baik ejek Seng Leong Senin? Oh, kalau begitu kau tidak tahu siapa Ubun Tiong itu kata si tusu. Sekalipun tidak tahu asal-usulnya, Paling tidak aku tahu dia bukan pengikut bangsa Kim atau Mongol kata Seng Leong Senin. Hektometer. Pasti Ubun Tiong tidak bilang dia menjadi sahabat musuh bangsa Han. Tapi karena dia anak buah Gakliang Chun, Itu artinya dia sahabat musuh bangsa Han. Seng Leong Senin kaget. Benarkah dia anak buah Gakliang Chun? Tapi kenapa kedua anak buah Gakliang Chun dibunuhnya? Sedangkan kalian datang bersama kedua anak buah Gakliang Chun untuk mengerubutinya. Agaknya si tusu bertambah kaget dan heran. Jadi kau benar-benar tidak tahu asal-usuluh Bun Tiong tanya si tusu. Sebenarnya siapa dia tanya Seng Leong Senin. Dia keponakan istri Gakliang Chun, diangkat menjadi anak angkat oleh Gakliang Chun, kata si tusu. Dia juga banyak membantu Gakliang Chun menangkapi para penjahat hingga banyak kawan-kawan kaum Liu Klim, rimba hijau, menjadi korban keganasannya. Seng Leong Senin sedikit pun tidak menduga kalau Ubun Tiong anak angkat Gakliang Chun. Kau jangan ngaco. Aku sudah melihat sendiri kejadian tadi, kata Seng Leong Senin. Benar, kau melihat Tuh Bun Tiong membunuh dua perwira itu dan kau melihat kami datang bersama dua perwira itu. Tetapi semua itu ada sebabnya, kata si tusu. Apa sebabnya? Coba kau jelaskan, kata Seng Leong Senin. Kisahnya panjang, harus dimulai dari riwayat nyonya. Gak. Semula dia. Tanda petik. Tentang nyonya Gak aku sudah tahu, dia putri kepala pejahat kata Leong Senin. Begitu kan? Ya, kalau begitu singkatnya begini. Dua perwira yang terbunuh itu bekas anak buah ayah nyonya Gak yang bekerja sebagai anak buah Gakliang Chun. Tapi sebenarnya mereka bukan anak buah Gakliang Chun, dan mereka sangat berbeda. Seperti yang sudah kau ketahui, ayah nyonya Gak terbunuh oleh empat kelompok penjahat. Aku heran, jika benar mereka bekerja dan setia kepada Gakliang Chun dan istrinya, kenapa Uh Bun Tiong yang kau bilang keponakan istri Gakliang Chun malah membunuh mereka kata Seng Leong Senin. Karena di antara mereka terdapat persengketaan dan dendam. Uh Bun Tiong membantu Gakliang Chun menumpas para penjahat. Di antara penjahat itu ada seorang saudara angkat kedua orang bekas anak buah nyonya Gak. Padahal sebelumnya mereka sudah sepakat akan saling memberi kelonggaran kepada teman sendiri. Karena itulah di antara kedua orang itu dengan Uh Bun Tiong terjadi permusuhan, apalagi kedua orang itu bukan tandingan Uh Bun Tiong. Jadi sekalipun dendam mereka tahan saja dulu. Apa Uh Bun Tiong masih pengikut Gakliang Chun sudah 20 tahun dia meninggalkan Gakliang Chun, aneh, kenapa bisa begitu kata Leong Senin. Uh Bun Tiong mencintai putri nyonya Gakliang Chun, tapi ternyata nyonya Gakliang Chun malah akan menikahkan putrinya dengan Hie Wie. Mengenai dia diangkat jadi anak angkat pun, tujuannya agar dia tidak menikah dengan putri nyonya Gakliang Chun. Belakangan dia mengetahui rahasia itu, hingga dia geram dan kabur kata si Tusu. Seng Leong Senin mengangguk tanda mengerti. Tak lama dia berpikir. Pantas ketika Uh Bun Tiong mendengar putri Gakho Jin meninggal, dia meneteskan air mata. Oh, jadi dia bukan sahabat Hie Wie, sebaliknya dia justru musuh besarnya kata Leong Senin. Kau benar, kata si Tusu sambil tertawa. Jadi siapa yang bilang dia sahabatnya? Malah ketika istri Hie Wie baru meninggal, aku dengar dia mencari Hie Wie untuk diajak pibu. Terapi saat bertanding Uh Bun Tiong kalah, dan Hie Wie mengampuni jiwanya. Seng Leong Senin mengangguk, baru sekarang dia tahu duduk persoalannya. Kini sadarlah kalau dia tertipu oleh Uh Bun Tiong. Rupanya dia minta diajari ilmu silat Hie Wie untuk membalas dendam. Jadi hubungan nyonya Gak dengan suaminya itu hanya hubungan palsu belakang sambung si Tusu. Setelah puterinya meninggal, nyonya Gak jadi sebatang kera. Ketika terjadi pertarungan di ruang pesta ulang tahun suaminya, dua anak buah nyonya Gak ketika melihat kehadiran Uh Bun Tiong, langsung melapor kepada nyonya Gak. Setelah mendengar laporan itu, nyonya Gak menugaskan kedua perwira itu untuk mencari Uh Bun Tiong. Tentu saja kedua perwira itu senang, sebab jika mereka berhasil menemukan Uh Bun Tiong maka mereks bisa membalas dendam. Nyonya Gak ingin memanggil Uh Bun Tiong agar mereka bisa berkumpul kembali, sedangkan kedua perwira itu bermaksud lain, begitu kata Seng Leong Senin. Benar kata si Tusu. Karena kami dengar Uh Bun Tiong ada di Yang Tiong, maka kami pun bergegas datang untuk mencarinya. Itu sebabnya kami bergabung dengan kedua perwira itu mencari dia. Sesudah mendengar semua cerita itu, bukan main dongkol dan kesalnya Seng Leong Senin. Hampir saja dia mengorbankan jiwanya hanya untuk kepentingan Uh Bun Tiong yang licik itu. Semua sudah aku jelaskan, kata si Tusu. Sekarang aku ingin tahu, apa hubunganmu dengannya? Jelas aku tertipu olehnya. Siapa sebenarnya kau tanya si Tusu penasaran? Maaf, sebelum menjawab aku ingin tahu, siapa anda semua tuan pendekar? Apakah kalian sahabat Bun Tai Hiap, kata Seng Leong Senin? Kami tidak pantas disebut pendekar, kata si Tusu. Terus terang kami juga tidak kenal pada Bun Tai Hiap, tapi kami sangat kagum pada beliau. Jawaban si Tusu itu membuat Seng Leong Senin senang sekali. Apakah murid Bun Tai Hiap, tanya si Tusu. Aku bukan muridnya. Mana pantas aku menjadi muridnya, aku hanya mempelajari beberapa jurus ilmu pedangnya saja, jawab Seng Leong Senin berbohong. Setelah tenaganya pulih sedikit, Seng Leong Senin mengobati lukanya. Sedang situ Su cuma mengawasinya saja. Tadi tanpa sengaja kita telah bertarung, kata Seng Leong Senin. Lebih baik sekarang kita sudahi saja pertengkaran ini. Bagaimana pendapatmu? Baiklah, apakah sudah bisa berjalan, tanya si Tusu. Rasanya sudah bisa, jawab Leong Senin. Dia mengambil sepotong kayu yang akan dijadikan tongkat. Aku rasa aku sudah bisa meninggalkan tempat ini, kata Seng Leong Senin. Baik silakan kau jalan dulu, kata si Tusu. Terimalah sebutir pil ini untuk tambah tenaga, semoga kau bisa sampai di Sochiu. Untuk apa aku ke Sochiu, kata Seng Leong Senin sedikit terperanjat. Bukankah sudah ku katakan tadi, tabib sakti Siong yang bergelar Sehoatu itu ada di sana, kata si Tusu. Lu kamu tidak ringan, jika ingin segera sembuh terpaksa. Kau harus mencari dia. Aku cuma khawatir jika kawanku ini sadar, dia akan merintangimu. Sebenarnya si Tusu pun khawatir Seng Leong Senin berubah pikiran dan membunuh mereka. Terima kasih, tapi ada satu lagi permintaanku, kata Seng Leong Senin. Katakan saja, apakata si Tusu agaknya tak sabar. Mengenai pertemuan ini, aku harap tidak kau katakan. Pada siapapun kata Seng Leong Senin. Baik, jawab si Tusu. Sesudah mendapat jawaban itu, Seng Leong Senin langsung pergi. Saat Seng Leong Senin menoleh, dia kesal dan dongkol seolah baru sadar dari mimpi buruk. Dia kesal karena tertipu oleh Huh Bun Tiong. Aku tidak mungkin kepekko aku, pikir Seng Leong Senin. Aku pun puas karena sudah melihat Cigiokhian. Tapi untuk rukun kembali dengannya, rasanya tidak mungkin. Aku tak tahu, apakah aku harus kembali ke tempat Hieh Wieh atau tidak. Jika aku kembali maka aku akan berada di dalam kekangan orang itu. Dia seolah melihat wajah Hieh Wieh dan puterinya Hieh Kieh yang berharap dia segera kembali ke sana. Aku masih ingat wajahnya, saat aku akan berangkat, dia begitu tulus cintanya. Tapi sayang aku harus mengecewakan cintanya yang murni itu pikir Leong Senin. Aku lebih senang menganggap dia sebagai adik saja. Tapi jika aku kembali aku pasti harus menikah dengannya. Batas akhir yang diberikan Hieh Wieh masih tiga bulan lagi. Tetapi dia mengambil keputusan akan ke Sochiu dulu. Aku harus mencari Tabipong di sana pikirnya. Seng Leong Senin meneruskan perjalanan. Sesampai di tempat persuaan perahu, dia langsung menyewa sebuah perahu, dan meminta agar tukang perahu mengantarkannya ke kota Sochiu. Selama di atas perahu beberapa hari lamanya, Seng Leong Senin bisa beristirahat. Tanpa disadari kesehatannya mulai pulih. Sekarang tinggal luka dalamnya saja yang belum pulih. Namun Seng Leong Senin sudah bisa bergerak dengan leluasa. Walau wajahnya masih kelihatan pucat. Dalam perjalanan yang cukup lama membuat Seng Leong Senin bisa beristirahat dengan baik. Ditambah pula di sepanjang perjalanan dia tidak mengalami suatu gangguan. Pada suatu hari, perahu yang ditumpangi Seng Leong Senin sampai di kota yang dituju. Pujian tentang keindahan kota ini memang benar. Kota Sochiu memang indah sekali. Ada kata pek patah di kalangan bangsa Han mengatakan, di langit ada surga, di bumi ada kota Sochiu dan kota Hengchiu. Seng Leong Senin memang menyaksikan keindahan kota Sochiu tersebut. Sesudah turun dari perahu Seng Leong Senin berjalan kaki menyusuri jalan kota yang ramai. Sambil berjalan metu Seng Leong Senin terus memperhatikan nama toko atau merk di sepanjang jalan. Dia mencari merk Sehoatu papan nama milik Tabipong. Ketika asik berjalan metu Seng Leong Senin melihat papan nama perusahaan sutera, tetapi pintu perusahaan itu tertutup rapat. Pada pintu perusahaan sutera itu tertempel kertas segala dengan cap tanda penyitaan dari pemerintah. Seng Leong Senin meneruskan perjalanan mencari tempat usaha Tabipong. Sesudah melewati beberapa puluh toko akhirnya dia melihat sebuah toko yang menjual hasil bumi, tapi pintunya juga tertutup rapat. Itu menandakan bahwa toko tersebut disita oleh pemerintah setempat. Rasa ingin tahu Seng Leong Senin memaksanya bahwa dia harus meminta keterangan seseorang. Dia bertemu dengan seorang tua yang kebetulan lewat di situ. Ketika ditanya oleh seorang wajah buruk, orang tua itu ketakutan. Tapi setelah Seng Leong Senin membujuknya dan orang tua itu tahu kalau Seng Leong Senin bukan penduduk setempat, orang tua itu mau memberi penjelasan singkat. Dari orang tua itu pemuda ini mengetahui bahwa pemilik toko hasil bumi itu seorang Shishan. Dia terkenal sebagai orang kaya yang baik hati. Tapi entah kenapa, kata orang tua itu, belum lama ini toko hasil buminya disita. Untung pemilik toko tidak tertangkap. Terima kasih, kata Seng Leong Senin pada orang tua itu. Sesudah itu dia melanjutkan mencari toko milik tabib. Om, sambil berjalan Seng Leong Senin mengingat-ingat. Ucapan dua saudagar yang bertemu di rumah Tihau Shigak. Saudagar lau mengaku sebagai pedagang kain sutera, sedang orang Shishan pedagang hasil bumi di kota Sochiyu. Jadi dua toko yang disegel itu pasti milik mereka pikir Seng Leong Senin. Oh, mungkin karena mereka berdua ikut dalam aksi perampokan di gedung Tihudi yang ciu. Seng Leong Senin pun tahu bahwa mereka bersahabat dengan Tabib Siong, walau tempoh hari Tabib Pong tidak tinggal bersama dengan mereka. Aku tak tahu, mungkin Tabib Pong tersangkut perkara perampokan itu pikir Seng Leong Senin. Tak lama karena perutnya sudah terasa lapar. Seng Leong Senin singgah di sebuah rumah makan. Ditambah lagi dia pikir siapa tahu dia bisa mendapatkan keterangan di rumah makan itu. Kebetulan rumah makan itu sedang sepi, hingga Seng Leong Senin bisa langsung memesan satu poci teh dan beberapa buah kue. Sesudah itu dia mulai ngobrol dengan pemilik rumah makan itu. Cuan dari mana tanya pemilik rumah makan? Aku dari iang ciu dan sengaja datang ke sini, ada keperluan apa? Aku dengar di kota ini ada seorang Tabib yang bergelar Seng Leong Senin. Katanya dia si ong, apa benar kata Seng Leong Senin? Cuan mau berobat padanya. Benar, apa Cuan tahu di mana tempat Tabib itu praktek kata Leong Senin? Sayang sekali, Cuan datang pada saat yang tidak tepat kata Cuan rumah. Maksud Cuan, apa dia tidak ada di rumah kata Leong Senin? Sebelum pertanyaan Seng Leong Senin dijawab, datang dua orang tamu dan pemilik rumah makan itu langsung menghampiri kedua tamunya itu. Tidak perlu repot, Tio Laupan, kata kedua tamu itu. Kami ini kenalan lama. Layani saja tamumu itu. Aku lihat kalian sedang asik sekali bicara. Pemilik rumah makan itu yakin kedua tamu itu sudah mendengar apa yang mereka bicarakan. Obrolan biasa saja, tamuku ini datang dari luar kota. Katanya dia ingin berobat, jawab pemilik rumah makan. Ah, pasti dia sedang mencari Tabib Pong, bukan? Tepat sekali, jawab Seng Leong Senin ikut bicara. Tapi aku tak tahu di mana rumah Tabib itu. Maka itu aku bertanya kepada Tuan Tio. Tadi sudah kusarankan, sebaiknya dia pulang saja, kata Tuan Rumah dengan cepat, sikapnya agak mencurigakan. Ku bilang padanya, ada Tabib Pong sangat aneh. Di antara sepuluh orang yang datang mau berobat, jika ada yang diterima hal itu sudah sangat beruntung sekali. Ah, Tuan ini baru datang dari tempat yang jauh. Tidak ada salahnya jika dia mau mencoba. Siapa tahu dia salah satu dari sekian pasien yang beruntung diterima oleh Tabib Pong, kata tamu yang bertubuh tinggi besar. Benar sekali, kata temannya, jika kau ingin ke tempat praktek Tabib Pong, dari sini kau harus berjalan terus di jalan raya ini lalu belok ke kiri dan belok kanan. Di ujung jalan terakhir itulah klinik pengobatan Tabib Pong. Kalau begitu dia ada di tempat kata Seng Leong Senin. Ya, ada. Tapi jika kau datang bulan lalu, dia tidak ada. Katanya sedang berpergian. Sekarang dia sudah pulang. Kata si tamu. Melihat sikap pemilik rumah makan yang mencurigakan, dan seperti takut pada kedua tamu baru itu Seng Leong Senin agak curiga. Tapi dia tidak takut pada kedua tamu itu. Aku sudah ada di sini, jadi harus menemui Tabib Pong pikir Seng Leong Senin. Sesudah mengucapkan terima kasih, Seng Leong Senin pamit. Dia ikuti petunjuk kedua orang itu. Tak lama dia menemukan rumah Tabib Pong. Begitu sampai di depan rumah Tabib Pong dia lihat pintu rumahnya terbuka. Ternyata rumahnya tidak disegel, berarti dia tidak ikut terlibat dalam perampokan di rumah Tihul Siga pikir Seng Leong Senin. Saat Seng Leong Senin mengawasi lewat pintu rumah Tabib Pong, seseorang menghampirinya. Cuan mau berobat kata orang itu. Benar, kata Leong Senin. Silakan masuk kata orang itu, tunggu sebentar, akan ku beritahu Tabib Pong. Seorang pelayan menyilakan Seng Leong Senin duduk, sedang pelayan yang lain menyuguhkan secawan teh. Cuan datang dari tempat jauh, tentu lelah. Silakan minum tehnya sekadar untuk menghilangkan dahaga, kata pelayan. Melihat sikap pelayan yang menyambutnya agak lain dari biasanya, Seng Leong Senin curiga. Terima kasih, sungguh harum teh ini kata Seng Leong Senin. Memang, ini teh syoclong teh pilihan, rasanya enak sekali jika diminum ketika masih hangat, kata pelayan itu. Seng Leong Senin curiga, dan takut kalau teh itu dicampur racun, maka dia angkat cawan teh itu agak tinggi, hingga cawan teh jadi agak terhalang oleh lengan bajunya. Sambil menunduk dia terlihat seolah sedang meneguk air teh itu. Ah, enak sekali teh ini kata Seng Leong Senin. Tapi tiba-tiba cawan teh itu dijatuhkan ke lantai. Sedang kepala Seng Leong Senin terkulai ke atas meja dan tertidur nyenyak. Melihat hal itu kedua pelayan tadi bertepuk tangan gembira sekali. Hektometer. Dia berhasil kita kerjai kata salah seorang pelayan. Tanpa pikir panjang kedua pelayan tadi bertepuk tangan gembira. Bocah ini telah berhasil kita kerjai. Salah seorang segera mengambil tambang hendak membelanggu Seng Leong Senin yang mereka kira sudah terbius dan tertidur lelap. Saat pelayan itu sudah dekat, tiba-tiba Seng Leong Senin berdiri dan langsung mencekal tangan pelayan yang membawa tambang itu, sedang yang seorang lagi sempat mundur dan menendang Seng Leong Senin. Hektometer. Kau mau berlagak di depanku, rasakan kelihayanku mentak Seng Leong Senin. Tendangan pelayan yang seorang lagi diegos oleh Seng Leong Senin hingga tidak mengenai sasaran, sebaliknya tepat mengenai kawannya sendiri. Duhuk. Aduh. Keduanya mengeluh dan terguling di lantai. Tapi tak lama datang lagi pelayan lain, mereka berkepandaian cukup tinggi. Tak lama Seng Leong Senin sudah diketung oleh mereka. Melihat musuh berjumlah banyak, mau tak mau Seng Leong Senin khawatir juga. Daripada tertangkap lebih baik aku kabur saja, pikir Seng Leong Senin. Seng Leong Senin mendadak menyerang dengan hebat, ketika lawannya menghindar dia gunakan kesempatan itu untuk kabur. Begitu Seng Leong Senin berhasil keluar rumah, dia sampai di ambang pintu pagar. Tapi tiba-tiba sebuah golok menyambar ke arahnya. Kau mau kabur ke mana bentak orang itu? Seng Leong Seng menggunakan pedangnya menangkis serangan golok itu. Saat Seng Leong Senin mengawasi penyerangnya, ternyata mereka itu kedua tamu yang ada di rumah makan dan yang memberi alamat tabipong. Hektometer. Ternyata kalian. Sekarang rasakan pedangku ini kata Seng Leong Senin. Pedang Seng Leong Senin dipakai menyerang, ke arah 1-2 sasaran. Dia coba mendesak kedua lawannya itu dengan hebat. Kedua orang itu terpaksa harus mundur menghindari serangan gencar dari Seng Leong Senin. Beberapa pelayan yang mengejar Seng Leong Senin pun sudah sampai, mereka langsung mengepung pemuda itu. Dalam keadaan sangat terdesak, Seng Leong Senin membalikan tubuhnya, lalu kembali masuk ke dalam rumah, karena musuh terlalu banyak. Sesudah bertarung sekian lama. Seng Leong Senin kaget karena kepalanya terasa pening. Rasa pening ini mungkin karena luka dalam Seng Leong Senin belum sembuh. Sedang pertarungan itu telah menguras seluruh tenaganya. Sekarang keadaan Seng Leong Senin mulai terdesak. Merasa dirinya tidak berdaya, Seng Leong Senin nekat. Segera melakukan serangan cepat. Ayo maju semua bentak Seng Leong Senin. Jika aku bisa membunuh satu di antara kalian, bisa dikatakan imbang. Tapi jika aku bisa membunuh kalian berdua, aku yang untung. Mendengar ucapan pemuda itu, kawanan penjahat itu jadi ngeri juga dan tidak ingin mengadu jiwa. Maka itu mereka jadi agak keder menghadapi serangan Seng Leong Senin yang nekat. Melihat pemuda itu mulai nekat, di antara mereka ada yang melompat mundur. Kesempatan ini digunakan oleh Seng Leong Senin untuk melompat. Dia mencoba mendekati pintu keluar. Sayang tenaga Seng Leong Senin mulai lemah. Saat dia tak tahan lagi, tubuhnya mulai limbung. Metus Seng Leong Senin sudah mulai kabur. Diam-diam dia mengeluh agak putus asa. Pada saat sangat kritis bagi Seng Leong Senin, terdengar suara gemerincing. Hai bodoh! Bukankah yang kalian cari aku mentah orang itu? Aku orang Shishan ada di sini. Saat Seng Leong Senin mengawasi ke arah orang itu, dia lihat seorang lelaki gemuk sedang memutarkan alat hitung bangsa Tionghoa, Suwe Poa. Dia sedang melambrak para pengepung yang tadi mengeroyok Seng Leong Senin. Orang itu dikenal oleh pemuda ini ketika diang ciu. Saudara Leong jangan takut, ayo ikut aku kata orang Shishan itu. Segera orang Shishan ini menarik tangan Seng Leong Senin yang dia ajak pergi. Ketika itu Seng Leong Senin sudah sulit berjalan, tubuhnya limbung, jika tak dibantu dia bisa roboh saat itu juga. Mereka berdua berusaha menerjang mencoba keluar dari kepungan musuh, karena sulit sekali, terpaksa Seng Leong Senin pasrah diseret oleh orang Shishan itu. Sekalipun tubuhnya tambun, orang Shishan cekatan dan lincah sekali. Saat bebapa musuh menyerang secara bersamaan maka senjata Suwe Poa orang Shishan itu bekerja. Senjata lawan dia tangkis dengan keras. Terang, tering, maka berjatuhanlah senjata lawannya terlepas dari tangan mereka. Senjata itu terbuat dari baja murni, beratnya luar biasa. Saat lawan sedang panik karena senjatanya terlepas dari tangan mereka, maka kesempatan ini digunakan oleh orang Shishan untuk melompat ke atas rumah sambil mengepi tubuh Seng Leong Senin. Tiba-tiba kedua tubuh mereka melayang naik ke atas rumah. Dengan beberapa kali melompat mereka sudah jauh meninggalkan tempat musuh-musuhnya. Beberapa orang berusaha mengejar mereka, tapi mendadak orang Shishan mengayunkan senjatanya. Secara bersamaan beberapa buah biji Suwe Poa menyambar ke arah para pengejarnya. Aduh! Aduh! Beberapa orang yang terkena biji Suwe Poa langsung menjerit kesakitan. Sambil tertawa dan tetap mengepi tubuh Seng Leong Senin orang Shishan ini kabur dan tak ada yang berani merintanginya lagi. Dalam keadaan setengah sadar Seng Leong Senin merasakan tubuhnya seperti terapung di udara. Hatinya sedikit lega karena sekarang mereka berada di tempat yang aman. Tapi tubuh pemuda ini terasa lemah sekali hingga dia pingsan. Saat Seng Leong Senin sadar kembali, dia merasakan seolah tubuhnya sedang berada di sebuah ayunan. Sayup-sayup dia mendengar suara deru angin dan merasakan tiupannya. Ombak pun terasa menghantam perahu yang dinaikinya. Suara orang yang sudah dikenal berkata, Ternyata kau sudah siuman, Leong Siau Hiap. Saudara Leong, orang yang sedang kau cari ada di sini. Coba kau lihat, apakah kau masih mengenali kami kata yang lainnya. Pemuda itu mengawasi ke arah mereka, ternyata mereka ada tiga orang. Dia agirang tapi juga kaget. Orang itu ternyata memang tabipong yang sedang dia cari. Di sebelah tabip itu Sanchu Kiyok, saudagar hasil bumi. Sedang yang ada di sebelah kanan, ialah Lau Keng, pedagang kain sutra yang diakkenal saat berada di Yang Chiu. Kau orang yang bisa menepati janji, kata tabipong. Tapi sayang aku tak bisa menunggu kedatanganmu di rumahku. Sungguh aku malu hingga menyusahkan kau. Pemuda ini berusaha bangun untuk memberi hormat. Jangan bangun dulu, lu kamu parah, kata tabipong. Terima kasih, tabipong kata Liong Senin. Aku girang, sekalipun dalam kesulitan, kau mau menemuiku. Entah bagaimana aku harus berterima kasih. Dia juga mengucapkan terima kasih pada orang Shishan. Jangan siji, bukan aku yang menolongimu, tapi tabipong kata Sanchu Kiyok. Aku membantumu hanya dengan mulutku saja, sedang yang mengeluarkan tenaga saat ada bahaya bukan aku. Padahal kau sedang menghadapi bahaya lebih besar dari bahaya yang mengancam diriku, kata tabipong. Sanchu Kiyok memberi penjelasan seperlunya pada pemuda itu, hingga akhirnya Seng Liong Senin mengetahui apa yang terjadi. Tabipong telah menduga Seng Liong Senin akan datang memenuhi undangannya dulu. Selama beberapa hari, Sanchu Kiyok dan Lau Keng secara bergiliran mengintai di sekitar rumah tabipong. Maka itu saat Seng Liong Senin tertipu oleh musuh, mereka melihatnya. Lalu Sanchu Kiyok turun tangan menolongi Seng Liong Senin. Seng Liong Senin sangat berterima kasih pada mereka. Padahal mereka cuma kenalan tidak disengaja, tapi mereka menaruh perhatian padanya hingga Seng Liong Senin jadi terharu. Aku tidak pernah menghiraukan orang yang mau berobat padaku, walaupun dia seorang pemesar. Tetapi jika sahabat kaum pendekar yang minta tolong, aku akan berusaha menolong mereka. Ketika diang ciu, kau banyak membantu kaum kami, maka itu mana mungkin aku tinggal dia melihat kau terjebak oleh musuh. Sanchu Kiyok menjelaskan kenapa perusahaannya disita oleh pihak berwajib, begitu pun tempat pengobatan tabipong, itu semua karena tindakan mereka ketika di kota yang ciu. Peristiwa itu telah diketahui karena perbuatan kami dan kawan-kawan. Semula Cianti yang cun ada di rumah tabipong, tapi karena dua hari yang lalu dia pergi sekarang sisa anak buahnya yang tertinggal hanya jago kelas dua. Maka itu aku bisa melabrak mereka dengan mudah, kata san. Sesudah itu tabipong memeriksa keadaan Seng Liong Senin, lalu memberi penjelasan tentang penyakit pemuda itu. Lukamu bertambah berat. Barangkali sesudah bertarung di yang ciu, kau bertarung lagi dengan jago yang iwekangnya tinggi. Tetapi jangan takut, penyakitmu bisa diobati luar dan dalam hingga seminggu kata tabipong. Sedangkan penyakit aneh yang memang sudah ada, itu yang berbahaya. Aku sudah tidak terlalu mencemaskan lagi penyakitku itu, karena mati dan hidup manusia sudah takdir dari Tuhan. Tapi yang aku ingin tahu, penyakit apa sebenarnya itu? Dari hasil pemeriksaanku, tiga tahun lagi kau akan terserang Chow Wee Jipmo. Asal penyakit itu karena salah berlatih iwekang. Apakah kau kenal dengan penjahat bernama Hye Wee? Seng Liong Senin kaget mendengar pertanyaan itu. Jadi dia tahu aku belajar dari Hye Wee pikir Seng Liong Senin. Karena bingung dia tidak berani berterus terang, maka itu dengan terpaksa dia menjawab sekenanya. Ya, nama itu memang pernah aku dengar, tapi aku tidak kenal, jawab Seng Liong Senin. Dia telah menghilang dari dunia Kengow 20 tahun yang lalu. Wajar jika kau tidak kenal padanya, kata tabipong. Dulu Hye Wee pun pernah berobat padaku, saat dia ke racunan. Waktu itu tenaga dalamnya belum sempurna, walau sudah ada tanda-tanda dari denyut nadinya bahwa kelak dia pasti akan mengalami Chow Wee Jipmo yang parah. Keadaan denyut nadinya ketika itu sama seperti nadimu sekarang. Apakah kau bisa memberitahuku siapa gurumu? Maaf, guruku berpesan dia tidak ingin namanya diketahui orang lain, maka itu terpaksa aku tak bisa memberitahu, kata Seng Liong Senin. Mendengar jawaban itu sekalipun kelihatan kurang puas, tabipong tidak menaksa. Seng Liong Senin pun tidak tahu akan kemana mereka sekarang. Saat dia akan bertanya, datang tukang perahu membawakan semangkuk bubur dan beberapa jenis sayuran. Karena sudah sehari semalam kau tidak makan apa-apa, tentu kau lapar, kata tabipong. Silakan kau makan dulu, sesudah makan baru kita bicara lagi. Seng Liong Senin langsung makan apa yang disediakan untuknya. Sedang San Chukyok dan Lau Keng minum arak berdua sambil tersenyum puas. Sayang kau belum boleh minum arak, kata San Chukyok. Ini arak Kui Hoa Chiu yang terkenal di daerah Tai O, tentu saja enak rasanya, kata tabipong. Tapi kau bukan tidak boleh minum arak, asal arak yang bermanfaat bagi kesehatanmu tentu saja boleh. Arak apa itu tanya Lau Keng. Arak Pek Hoa Chiu buatan keluarga Chi di Pek Hoa Kho, kata tabipong. Seng Liong Senin kaget ketika mendengar nama keluarga Chi di Pek Hoa Kho disebut-sebut, sebab pikirnya keluarga Chi di Pek Hoa Kho yang dimaksud tidak lain pasti keluarga Chi Giyok Hian. Arak Pek Hoa Chiu buatan keluarga Chi, rasanya tidak sulit untuk mendapatkannya, karena aku kenal pemiliknya. Ketika ada di Yang Chiu, tapi sekarang Nona Chi sedang pergi ke Kim Kee Leng, kata San Chukyok. Sepengetahuanku di rumah Nona Chi ada seorang tukang kebun, kita coba bertanya padanya, apa di rumah majikannya masih tersimpan arak yang dimaksud itu kata Lau Keng. Jika arak itu penting untuk Saudara Leng, bagaimanapun kita harus mengusahakannya kata San Chukyok. Jika perlu kita cari Nona Chi ke Kim Kee Leng. Benar, saat di Yang Chiu aku lihat Nona Chi pun menaruh perhatian pada Saudara Leng kata Lau Keng sambil tertawa. Dia bilang dia berhutang budi dan belum sempat mengucapkan terima kasih padamu. Jika dia tahu keadaanmu di sini, aku yakin dia bersedia datang kemari. Tanda petik. Seng Leong Senin pun kaget mendengar keterangan itu langsung berpikir, semoga dia tidak datang kemari. Sebab jika dia tahu siapa aku, lebih baik aku mati saja. Sesudah makan Seng Leong Senin merasa tubuhnya agak segar. Sambil bersandar pada dinding perahu, Seng Leong Senin mengawasi jajaran gunung di tepi danau. Pemandangan di tempat itu indah sekali. Menyaksikan pemandangan itu Seng Leong Senin kaget. Di mana kita sekarang kata Seng Leong Senin. Ini daerah Tai O, apa Saudara Leng belum pernah ke sini kata San Chukyok sambil tertawa. Ah, bisa gawat aku. Jika benar ini danau Tai O pikir Seng Leong Senin. Semula akan kukatakan padamu, kata Tabipong. Seharusnya kau ikut bergembira, sebab nama Ong Chong Chukyok dari Tai O, itu Ong Niteng. Pasti kau pun kenal, bukan? Nah, kita akan ke sana. Aku yakin selama kau istirahat di sana, kau tidak perlu takut diganggu oleh musuh. Seng Leong Senin kaget bukan Kepalang, sebab Ong Niteng sahabat gurunya. Aku sudah mendengar namanya, tapi sayang belum berkenalan dengan beliau kata Seng Leong Senin. Aku juga belum kenal, kata Tabipong, tapi karena kami membawa surat pribadi Tuhok dari Kim Ki Leng, Maka itu kami ke sana untuk berlindung di tempat Ong Chee Chu Andai kata terjadi suatu masalah. Aku cuma bertemu dua kali dengannya, saat itu dia sedang berunding dengan Suhu. Tapi dia tidak memperhatikan aku. Jika Gyeok Hian samar padaku, apalagi dia pikir Seng Leong Senin. Tapi taurung jantung pemuda itu berdebar juga. Tak lama perahu mereka sudah merapat ke tepi danau. Ternyata kedatangan mereka sudah ditunggu oleh anak buah Ong Chee Chu. Untuk mengangkut Seng Leong Senin pun telah disiapkan sebuah joli yang biasa digotong oleh empat orang. Saat Seng Leong Senin sudah dinaikan lalu dibawa ke atas gunung. Begitu sampai dia dipertemukan dengan Ong Iteng yang menyambutnya dengan ramah. Seng Leong Senin segera memberi hormat dan Ong Iteng pun langsung berkata, Saudara Leong, urusanmu sudah aku ketahui semuanya. Bukan main terkejutnya Seng Leong Senin mendengar ucapan cuan rumah itu. Ah, ternyata rahayaku sudah diketahuinya pikir Seng Leong Senin. Kemudian Ong Iteng langsung menyambung kata-katanya. Kejadian dia yang ciu, bantuanmu itu sangat berharga, kata Ong Iteng. Aku dengar kau berhasil menolongi Nonachi. Bukan main lega hati Seng Leong Senin sesudah mengetahui bahwa yang dibicarakan Ong Iteng ternyata kejadian di gedung Tihushiga itu. Dengan sikap merendah dia langsung menjawab. Itu sudah kewajiban sesama sahabat kata Leong Senin. Ngomong-ngomong tentang Nonachi, nasibnya perlu dikasehani. Apa saudara Leong sudah mengetahui kisah hidupnya? Bukan main kagetnya pemuda ini, jantungnya berdebar-debar tak hentinya. Dia mencoba menenangkan diri. Keluarga Chi di Pek Hoa Kok keluarga persilatan yang terkenal, aku cuma tahu Nonachi putri keluarga Chi, lebih dari itu aku tidak tahu, kata Seng Leong Senin. Kalau begitu, saudara Leong belum tahu dia sudah janda, kata Ong Iteng. Nama suaminya Seng Leong Senin, murid pewaris Bun Nyat Loan, seorang bulim beng cu derah Kang Lam. Sayang, katanya pemuda cekatan dan pandai itu menurut kabar terakhir yang aku dengar tewas di tangan Wan Yen Hao, anak Wan Yen Tiang Chie, panglima pasukan pengawal kerajaan Kim. Saat pemuda itu meninggal mereka menikah belum setahun. Kasihan Nonachi yang masih muda itu jadi janda. Ong Iteng tidak tahu kalau suami Chi Giok Hian adalah dia. Untuk menutupi rasa kagetnya Seng Leong Senin berkata, Sayang memang, sejak dulu wanita cantik nasibnya selalu buruk. Ada lagi yang aku benci mengenai adat kolot, jika suami meninggal Seng istri harus menjadi janda selamanya, kata Ong Iteng. Menurut pendapatku, kita kaum Kang Ong tidak perlu menghiraukan aturan kuno itu. Pendapatmu begitu, Ong Chie Chu, tapi aku tidak tahu bagaimana pendapat Nonachi kata Seng Chie Kiok sambil tertawa. Dia belum punya anak, kenapa harus jadi janda selamanya, kata Ong Iteng. Hai, rupanya Ong Chie Chu punya maksud menjadi comblang Nonachi kata Lau Kang. Aku memang punya maksud itu, tapi aku kira pendapat ini terlalu terburu-buru, kata Ong Iteng. Seng Leong Senin cukup cerdik, dia bisa menangkap maksud ucapan Ong Iteng. Dia terharu mendengar ucapan Ong Iteng itu. Dari nada ucapan Ong Iteng, dia ingin menjodohkan Seng Leong Senin pada Chi Giok Hian. Kau tak tahu aku ini suaminya, masakan aku akan kau jodohkan pada istriku sendiri pikir Seng Leong Senin. Melihat pemuda itu diam saja, Ong Iteng sadar. Saudara Leong kau harus istirahat. Sesudahkah sembuh nanti kita bicarakan lagi masalah ini kata Ong Iteng. Memang Tabipong tidak bergelar kosong, dia bisa menyembuhkan luka-luka Seng Leong Senin dengan cepat. Sesuai gelarnya Hoa Tzu yang mengambil nama Tabip terkenal di zaman tiga negara, memang lihai. Apakah sudah merasa kuat untuk berlatih tenaga dalam? Saudara Leong kata Tabipong. Aku mohon petunjuk, Locian Pue. Sesudah lukaku sembuh, jika aku tidak berlatih tubuhku terasa tak enak, kata Leong Senin. Jika demikian mau tak mau kau harus berlatih tenaga dalam itu kata Tabipong. Jangan takut, aku akan usahakan agar kau bisa bebas dari rasa demikian itu. Kau akan kuajari bagaimana menyembuhkan kecanduan itu dengan kera ilmu pengobatan. Jika sudah sembuh, tenaga dalam ajaran Hieh Wieh itu akan bermanfaat bagaimu. Seng Leong Senin senang mendengar keterangan itu. Jika benar begitu, maka dia akan lebih lihai dari Uh Bun Tiong yang telah menipunya. Setelah berobat dan istirahat selama sebulan di tempat Ong It Teng sekarang hati Seng Leong Senin mulai tentram. Setiap hari dia diobati dengan tusuk jarum. Seng Leong Senin pun tidak lupa berlatih tenaga dalam. Sesudah lewat beberapa waktu lagi, tanpa minum obat dari Hieh Wieh tubuh Seng Leong Senin terasa segar dan nyaman sekali. Selama istirahat dia selalu menghindari bertemu dengan Ong It Teng dengan harapan rahasia dirinya tidak ketahuan. Tak lama Ong It Teng mulai sibuk memimpin para bajak, hingga dia juga jarang bertemu dengan Seng Leong Senin. Pada suatu hari, sesudah Seng Leong Senin selesai berlatih dia merasakan tubuhnya segar sekali. Maka itu dia pikir sudah saatnya dia akan meninggalkan Tai O. Ketika itu datang pesuruh memberi kabar. Di luar ada tamu ingin bertemu dengan Leong Siao Hiap kata pelayan itu dengan hormat. Seng Leong Senin kaget dan cemas sebelum dia tahu siapa tamu yang datang ingin menemui dirinya. Tapi terpaksa Seng Leong Senin dengan perlahan-lahan berjalan akan menemui tamu tersebut. Sebelum masuk ke ruang tamu, Seng Leong Senin sempat mendengar ucapan Ong It Teng. Aku tidak mengira Uh Bun Tiong sekarang sudah muncul di dunia Kang Ou lagi. Apa kau bertemu dengannya kata Ong It Teng? Sebenarnya aku tidak bertemu dengannya, tapi kawan kita sempat melihatnya kata suara tamu itu. Siapa yang dimaksud kawan kita olehnya? Apakah itu aku pikir Seng Leong Senin? Tak lama Seng Leong Senin masuk ke ruang tamu. Di sana dia lihat San Ciu Kiyok dan Lau Keng sedang berbincang dengan seorang tua yang belum dikenalnya. Ong It Teng memperkenalkan tamu itu pada Seng Leong Senin. Cuan ini bernama Han Seng Teng kata Ong It Teng. Dia salah satu C.E. Chu di bawah perintahku. Saat kau baru datang dia masih di Yang Ciu. Saudara Leong sebenarnya kita sudah pernah bertemu kata Han Seng Teng pada Leong Senin. Benarkah, aku agak lupa, di mana ya kata Seng Leong Senin. Saat terjadi keributan di rumah Gak Lian Cun, aku juga ada di sana jawab Han Seng Teng. Karena masalah belum selesai, aku tinggal di sana beberapa hari lagi. Kami sedang membicarakan Uh Bun Tiong, apa kau kenal dengannya kata Ong It Teng. Terus terang pengalamanku masih rendah, aku tidak kenal dia jawab Seng Leong Senin. Bagaimana Hie Wil Yee, kau kenal tanya Ong It Teng lagi. Tentang penjahat itu aku dengar dari Tabipong, kata Seng Leong Senin. Umur Uh Bun Tiong hampir sebaya dengan Hie Wil Yee, mereka lihai. Tapi keduanya sempat menghilang dari kalangan Keng O dalam waktu yang hampir sama, kata Ong It Teng. Uh Bun Tiong tidak bisa disamakan dengan Hie Wil Yee, kata Han Seng Teng. Sekalipun Hie Wil Yee jahat, tapi dia bukan kawan bangsa asing. Hanya sifatnya aneh, dia berdiri di antara yang jahat dan yang baik. Lain lagi Uh Bun Tiong, dia pembantu utama Gak Lian Cun. Aku tidak tahu kenapa dia meninggalkan orang Seng Gak itu. Sekarang dia muncul kembali dan kabarnya mendapat atasan yang lebih hebat. Tadi kau bilang ada kawan kita yang melihatnya, siapa mereka kata Ong It Teng. Seorang tusu bernama KHU Tai Beng dan berganti nama jadi It Beng Tai Su dan Hwe E Suu bernama Teng Pek Keng atau dipanggil Pek Hwe E Tai Su, kata Han Seng Teng. Jadi yang dia sebut kawan kita itu mereka pikir Seng Liong Senin yang pernah bertarung dengan mereka hidup dan mati. Tapi aku tidak khawatir karena tusu itu sudah berjanji akan tutup mulut. Tapi aku tak tahu apa dia bisa memegang janji atau tidak. Kedua orang itu bermusuhan dengan Uh Bun Tiong sudah 20 tahun yang lalu karena saudara angkat mereka terbunuh oleh Uh Bun Tiong kata Han Seng Teng. Sekali ini Uh Bun Tiong dapat mereka temukan di suatu lembah di luar kota yang ciu. Dalam pertarungan itu hampir saja jiwa Pek Kwe Oshio melayang, It Beng Tujin terluka parah. Waktu aku bertemu dengan mereka, keadaan Pek Kwe tampak payah dan berjalan pincang. Aneh juga, setahuku kepandaian mereka tidak lemah, seorang lawan seorang saja selisihnya tidak banyak, masa mereka berdua kalah di tangan Uh Bun Tiong kata Ong Riteng. Barangkali Uh Bun Tiong dibantu oleh orang lain kata San Ciu Kiyok. Mendengar kisah itu Seng Liong Senin ingat pengalamannya dan jadi tegang sendiri, dia khawatir bisa jadi Pek Kwe Oshio akan membongkar apa yang terjadi antara dia dengannya waktu itu. Tapi Han Seng Teng telah berkata lagi. Aku pikir demikian, namun menurut cerita It Beng Tujin kekalahan mereka disebabkan karena terjebak oleh akal licik Uh Bun Tiong sehingga mereka sama-sama terluka. Tapi menurut pikirku, rasanya keterangan It Beng Tujin itu meragukan. Tadi sudah ku katakan bisa jadi Uh Bun Tiong mendapatkan cukong yang lebih tinggi dari Gak Liang Chun, yang aku maksudkan Wan Yen Hau O, putra Wan Yen Tiong Chie dari kerajaan Kim. Tapi aku kira Uh Bun Tiong tidak mendapat bantuan dari Wan Yen Hau O. Aku yakin It Beng menyembunyikan sesuatu dan tidak mau berterus terang. Lebih baik kita tunggu saja kedatangan mereka berdua, baru masalah ini akan lebih jelas kata Han Seng Teng. Aku harus segera meninggalkan Tai O. Tak lama lagi sudah hari K.M. 49, sesuai kata Ta Bipong. Semoga saja mereka tidak segera datang pikir Seng Liong Senin. Aku harus segera pergi sebelum mereka datang. Tetapi tanpa diduga tiba-tiba terdengar suara terompet dan Han Seng Teng bangun dari kursinya. Aku kira ada tamu yang datang kata Han Seng Teng. Kau benar, pasti itu bukan tamu biasa, kata Ong Nid. Teng sambil tertawa riang. Suara terompet itu sebagai tanda bagi Ong C.E. Chu agar bersiap menyambut kedatangan tamu agung. Karena Ong Nid Teng sendiri yang akan menyambut tamu itu, pasti tamu yang datang itu bukan tamu biasa. Hati Seng Liong Senin berdebar karena khawatir kalau tamu yang datang itu Rit Beng Tujin dan Pek Hwi Hwi Esho adanya. Dia bangun dari kursinya dan bermaksud hendak mohon diri akan kembali ke kamarnya. Tapi Ong Nid Teng menahan agar dia tidak pergi. Jangan kemana-mana, kau tunggu di sini. Siapa tahu kau juga kenal dengan tamu itu kata Ong Nid Teng. Mendengar keterangan itu pemuda ini bertambah kaget, tapi karena tuan rumah yang minta dia menunggu, terpaksa Seng Liong Senin menurut karena khawatir orang mencurigainya. Dia duduk kembali di kursinya. Ternyata tamu itu Kok Siau Hong. Aku kira kalian sudah saling kenal sebelumnya, bukan kata Ong Nid Teng. Benar, kami pernah bertemu di Yang Chiu, kata Kok Siau Hong. Liong Heng, melihat kau terluka, kami ikut khawatir, pasti sekarang kau sudah sembuh, bukan? Terima kasih atas perhatianmu, jawab Seng Liong Senin. Aku sembuh berkat pertolongan Tau Bipong, aku sekarang sudah sehat. Kau kemari, ada khabar apa? Kedatanganku justru atas permintaan Nonaci untuk melihat keadaanmu, kata Kok Siau Hong. Tentu saja Seng Liong Senin heran, dari mana Cigiyok Hian tahu dia berada di tempat Ong Nid Teng. Saat Seng Liong Senin sedang kebingungan Ong Nid Teng tertawa. Aku yang memberitahu Nonaci, bahwa kau berobat di sini, kata Ong Nid Teng. Nonaci sekarang ada di Kim Ki Leng sedang membantu melatih Laskar Wanita di sana, karena itu aku. Mengusulkan agar menjemput Saudara Liong untuk datang ke Kim Ki Leng, kata Kok Siau Hong. Benar, demikian harapan Nonaci, kata Ong Nid Teng. Kau telah menyelamatkan jiwa Nonaci, dia sangat berterima kasih dan ingin segera bertemu denganmu, kata Kok Siau Hong. Kau telah menyelamatkan jiwa, kata Ong Nid Teng.